Makam Bunga Mawar Jelit 21. Tetapi baru saja kaki Ubun Hang menginjak tanah, tampak majikannya, ialah pekutian kun seperti menunjukkan. Sikap marah, hingga diam-diam mengeluh, dan sudah mendapat firasat tidak baik. Benar saja, pada saat Ubun Hang belum lagi berdiri tegak, pekutian kun sudah menggunakan tangan kanan menyambut kedatangan budaknya itu dengan serangan yang dilancarkan dari jarak jauh. Serangan itu dengan telak mengenai dada Ubun Hang, hingga budak yang malang itu setelah mengeluarkan suara jeritan tertahan, tubuhnya terpental balik, melayang setinggi setombak lebih di tengah udara, mulutnya menyemburkan darah segar, ketika jatuh di tanah, nyawanya sudah melayang. Tanda seru. Semua orang Cheng Tian Pei yang menyaksikan kejadian itu pada diam, tiada satupun yang berani membuka suara. Hei ee Tian Xiang diam-diam juga terkejut menyaksikan kekuatan tenaga yang sangat hebat dari pekutian kun. Tiong San Hui Heng tidak menduga bahwa Ubun Hang dibinasakan sendiri oleh majikannya, maka saat itu alisnya dikerutkan, dan balik kerombongannya sambil menutup mukanya. Ketua Partai Butong Hang Hoat Chin Jin lebih dahulu memuji nama Buddha, kemudian berkata kepada Tiong San Hui Heng dengan pujiannya. Ombak belakang sungai mendorong ombak di depannya, benar-benar generasi muda harus menggantikan yang tua Nona Tiong San hanya dalam segebrakan saja sudah berhasil sudah menjatuhkan lawanmu yang sangat tangguh. Benar-benar tidak kecewa kau menjadi putri seorang jago ternama tetapi, ada satu hal yang ingin Pinto ingin bertanya pada Nona, dengan bagaimana Nona bisa memiliki pelajaran ilmu harisan. Sam Chiok Chin Jin yang dahulu pernah menggemparkan dunia persilatan. Tiong San Hui Keng tersenyum, sebelum menjawab, dari panggung seberang sana sudah terdengar suara peku Tiao Kun yang berkata, Hei ee Tian Xiang, suhumu Hang Poh Cui kapan akan tiba dengan alis berdiri Hei ee Tian Xiang bertanya. Perlu apa kau tanya suhu? Kau setan kecil ini, lidahmu sungguh tajam sekali seharusnya kau perlu diberi sedikit pelajaran, tetapi aku selamanya tidak pernah turun tangan terhadap orang tingkatan muda, maka itu lantas aku mencari suhumu. Tanda petik. Menjawab peku Tian Kun dingin. Belum habis ucapannya, Hei ee Tian Xiang sudah menyambut. Suhuku justru karena kau iblis tua ini, tidak ingin menghadiri pertemuan ini. Peku Tian Kun tertawa besar, katanya. Hang Poh Cui terkenal sebagai seorang yang paling sulit dihadapi pada dewasa ini, ternyata juga takut menghadapi aku peku Tian Kun. Pui, iblis tua, jangan kau menaruh emas di mukamu sendiri. Apakah kau kira suhuku takut kepadamu? Suhu pernah berkata kepadaku, bahwa seorang yang tidak berarti seperti perkutsianmu, semua diangkat menjadi anggota pelindung hukum dari Partai Cheng Tianpei. Maka dalam hari pertemuan pembukaan partai baru ini, Suhu sesungguhnya tidak ada harganya untuk turut serta menghadiri. Suhu minta, kepadaku, mewakili dirinya untuk memberi hajaran kepada kawanan iblis dan siluman yang tidak tahu diri itu, berkata Hei E. Tian Xiang dengan ucapnya yang sangat pedas sekali. Perkut Tian Kun, perkut Iesu, perkut Sancu tiga iblis tulang putih itu, ketika mendengar ucapan Hei E. Tian Xiang, semua menjadi merah padamu wajahnya. Hei E. Tian Xiang berkata pula sambil tertawa. Kalian kawanan iblis jangan penasaran salah satu dari kalian bertiga, siapa yang berani turun ke lapangan, Hei E. Tian Xiang bersedia melayani sampai seratus jurus. Tiong San Seng yang tidak ingin pertandingan baru saja dimulai, sudah memaksa perkut Sancu turun tangan sendiri, maka lalu berkata Leong Hui Kiam Hei Ksu Tuiye sambil tertawa. Heng Ji telah berhasil menjatuhkan lawannya dengan secara gemilang, ini sudah cukup untuk membuat ciut nyali pihak lawan. Jikalau saudara Sotu ingin menuntut balas sakit hati bagi susiokmu, sekarang boleh turun ke lapangan. Sotuiye selama itu-itu, karena tugasnya untuk membersihkan partainya sendiri Tiam Chong Pei dan hendak menuntut sakit hati bagi susioknya, maka selama ini ia terus bertekun bersama Cabu Kaua mempelajari ilmunya yang baru didapatkan sehingga mahir benar-benar, terutama terhadap pelajaran ilmu silat yang didapatkan dari Hong Timong Heng Me Chengong, yang telah memberikan kepadanya kekuatan tenaga yang tidak sedikit. Kini setelah mendengar ucapan Tiong San Seng yang memberikan izin kepadanya untuk turun ke gelanggang, maka ia lantas bangkit dari tempat duduknya, dengan gerakan yang sangat indah melayang dan turun ke tengah lapangan. Cabu Kaua yang demikian besar cinta kasihnya terhadap Sotuiye, ketika melihat kekasihnya itu sudah turun ke gelanggang, ia juga berjalan mengikuti dan berdiri di bawah mulut gunung, untuk menjaga-jaga dari segala kemungkinan. Sotuiye berdiri di tengah lapangan, setelah memberi hormat kepada pihak tuan rumah, lalu berkata dengan suara lantang. Kedatangan Sotuiye ke tempat ini, hanya khusus hendak meminta pertanggung jawaban kepada orang-orang yang secara lancang membubarkan partai Tiam Chong dan membinasakan Kuan Sosok secara keji. Kuminta dengan sangat supaya orang-orang yang berkepentingan segera turun ke gelanggang untuk memberi jawaban dan keadilan. Begitu melihat Sotuiye berada di tengah lapangan dan mengutarakan maksudnya, Tiat Kuan Totiang yang merasa bersalah dalam hal itu, sesaat alisnya dikerutkan tidak berani menjawab, sementara itu Sotuiheng sendiri, entah bagaiman saat itu juga merasa gentar, maka akhirnya Lui Hoa yang bertindak dan turun ke lapangan. Sotuiye ketika melihat Lui Hoa yang turun ke gelanggang, segera memberi hormat kepadanya, kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Lui Chi Suheng, meskipun tidak bisa menjaga baik-baik dirimu sendiri, tetapi kau hanya terpikat oleh orang lain, masih bukan orang yang jahat betul-betul, kau kuanggap pengikut saja. Oleh karenanya, maka Sotuiye memberi kesempatan kepadamu untuk Chi Suheng berpikir masak-masak, orang yang lebih dulu ku cari ala ho orang yang menganiaya ke ansusok orang itu adalah Sotuiheng. Lui Hoa yang mendengar ucapan Sotuiye demikian, dalam hati juga merasa tidak enak, selagi berpikir bagaimana. Harus menjawab, sesosok bayangan orang sudah melayang turun ke sampingnya. Orang itu adalah Sotuiheng sendiri yang disebut namanya oleh Sotuiye, ia merasa malu apabila tidak turun ke lapangan untuk menghadapinya sendiri. Ia minta Tohawa Aniyo Chukya Liuhyang, untuk membantu melindungi di luar lapangan, barulah ia terjun ke dalam ke lapangan. Lui Hoa ketika melihat Sotuiheng datang sendiri, sudah tentu segera mengundurkan diri dan balik ke dalam rombongannya sendiri. Dengan sinar matanya yang tajam Sotuiye menatap wajah Sotuheng, kemudian berkata dengan nada suara dingin. Dahulu di dalam kuil Fohai Tukuhan dengan pedangku Pek Liong Kiam aku sudah akan menembusi tenggorakanmu, waktu itu aku batal mengambil jiwamu, oleh karena mengingat tali persaudaraan kita tetapi sejak saat itu hubungan saudara kita telah putus, dan kini, kita bicara soal keadilan, tidak lagi aku pandang hubungan pribadi. Perbutan terhadap koan susyok itu merupakan suatu dosa sangat besar terhadap orang angkatan tua, sekarang seharusnya kau membuat perhitungan denganku. Sotuheng juga merasa bersalah, sudah tentu tidak berani menjawab maka ia diam saja, tangannya menghunus pedang Pek Liong Kiamnya, lebih dahulu menyongakan kepala dan mendokan kepada susyok-susyoknya. Koan susyok yang dialab baka, Siautit Sotuheng hendak menuntut balas sakit hati untuk Sotuheng. Begitu ucapan sakit hati baru habis diucapkan, Sotuheng lebih dahulu sudah menggerakan pedangnya melancarkan serangannya dengan gerakannya yang sangat tampuh. Dari hembusan angin yang keluar dari pedang Sotuheng, Sotuheng sudah tahu bahwa sejak kekalahannya dikubil Fohai Tokan dahulu, rupanya Sotuheng juga memperdalam latihannya, hingga kekuatan tenaga dalamnya dan gerakan pedangnya, semua mendapat kemajuan tidak sedikit. Dalam pertempuran itu, bukan saja hendak menuntut balas sakit hati Koan Sempek, tetapi juga ada hubungannya dengan hidup matinya partai Tiam Chong. Sudah tentu Sotuheng tidak akan berlaku. Tepu ayal pedang Pek Liong Kiam di tangannya diputar, untuk menangkis serangan hebat Sotuheng tapi, bahkan ia balas menyerang dengan gerak tipu dari golongan Tiam Chong juga. Dua orang itu begitu bertanding, semua menggunakan ilmu pedang dari satu aliran, kekuatan tenaga mereka agaknya juga berimbang, maka dalam waktu 2.30 jurus, masih belum tertampak sedikit kegambaran pun juga. Akan tetapi Sotuheng yang turun ke gelanggang dengan alasan yang sangat kuat apalagi pedang yang digunakan adalah pedang Pusaka Pek Liong Kiam peninggalan Koan Sempek, maka sebelum mengeluarkan gerak tipunya yang ampuh, perlahan-lahan sudah dapat-dapat menduduki posisi di atas angin. Toko Nyo Chu Kiali yang dapat lihat gelagat tidak baik, wajahnya menunjukkan sikap sangat cemas, ia berjalan mendekati lapangan, tangan kanannya dimasukkan ke dalam sakunya. Sei Hong Kong yang menyaksikan perbuatan itu mendengarkan suara tertawa dinginnya, dan berkata kepada Cha Bu Hao yang mencurahkan perhatiannya kepada Sotuhie. Cha Liyah Hiap, siluman perempuan tidak tahu malunya Kiali Yuyang, mungkin bermaksud menggunakan senjata rahasia tunggal golongan Kilian Pei, ialah Api Kyu Ye U Leng Hwe, atau Duri Berbisa Tian Keng Cek, untuk membantu Sotuheng. Uta Hao yang mendengar ucapan itu lantas tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Tua Bangka dan Cha Liyah Hiap jangan khawatir, aku pengemis tua berani mengucapkan ucapan sombong, aku berani tanggung tiada seorangpun yang berani menggunakan senjata rahasia untuk membantu kawannya. Sambil mengucapkan demikian, orang tua itu berjalan ke mulut panggung dengan sinar matanya yang buas mengawasi Kiali Yuyang, kemudian berkata kepadanya dengan suara nyaring. Kiali Yuyang, baik-baik urusan menuntut balas pamannya seperti apa yang dilakukan oleh Sotuhie ini, menurut peraturan rimbah persilatan tidak menginjinkan orang luar turut campur tangan. Jikalau kau berani menggunakan senjata rahasia Kiali Yuyang Hwe atau Duri dari Tian Beng berbisa untuk membantu kekasihmu, ini berarti mencari bencana sendiri, kenalkah kau dengan benda di dalam tanganku ini? Karena maksudnya dibuka oleh orang, dalam hati Kiali Yuyang Gambiam terkejut, ia lalu tujukan pandangan matanya ke arah pihak lawan tanpa utahau berdiri dengan memegang sebuah benda aneh sepanjang satu kaki setengah, bentuknya seperti naga bertanduk satu, tetapi sebagai orang yang sudah biasa menggunakan senjata rahasia, maka terhadap berbagai jenis senjata rahasia kenamaan, sudah tentu banyak sekali pengetahuannya. Menampak sendiri senjata rahasia yang bentuknya aneh itu, ia juga terkejut dan terheran-heran. Sementara itu utahau sudah berkata lagi sambil tertawa. Senjata ini adalah senjata rahasia paling hebat peninggalan susuaku utai keadahulu, senjata ini dinamakan Giamong Long, juga oleh orang rimba persilatan, dianggap sebagai senjata rahasia kah seharusnya tahu, senjata ini apakah tidak lebih ampuh daripada senjata rahasia Mokyo Yeuleng Hwe atau Duri berbisa, di saat Tien Kengcek? Kie Liu Hiyang yang mendengar disebut namanya senjata rahasia itu, ternyata adalah senjata yang dahulu pernah dipakai oleh utai keadah dan namanya terkenal dalam rimba persilatan sebagai senjata rahasia paling ganas, maka saat itu hatinya juga merasa gentar. Pada saat itu Su Tuiye sudah mulai menggunakan gerak tipu dari ilmu pedang peninggalan Koan Sempek dan digabung dengan ilmu pedangnya dari golongan Tiam Cong, hingga Su Tuheng terkurung dalam sinar pedangnya hampir tidak bisa berkutik. Tiat Koan Toti yang dapat melihat keadaan sangat berbahaya bagi sutenya, jikalau tidak turun tangan sendiri, jiwa Su Tuheng pasti melayang oleh karena itu maka ia segera bangkit dari tempat duduknya, dengan suara bengisya berkata, Orang yang menganiaya dan membunuh Koan Sempek dan membubarkan partai Tiam Congpei adalah aku sendiri oleh karenanya, akulah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan itu semuanya. Kalau Kasu Tuiye, hendak menuntut balas, boleh perhitungan kepada aku. Sehabis mengucapkan demikian, ia lantas lompat melesat dan turun ke tengah gelanggang langsung menuju kepada dua orang yang sedang bertempur sengit. Oleh karena, Tiat Koan Toti yang sudah bersedia mempertanggung jawabkan kedua dosa yang disebut oleh Su Tuiye tadi, maka kalau ia turun ke gelanggang menghadapi Su Tuiye, adalah suatu perbuatan yang seharusnya, maka orang-orang di pihak tetamu termasuk Cabu Kau yang memperhatikan keselamatan Su Tuiye, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kedatangan Tiat Koan Toti yang ternyata sudah terlambat sedetik, sebab saat pada itu Su Tuiye dengan menggunakan ilmu dari Mei Chengong, sudah berhasil menembusi dada Su Tuheng dengan ujung pedangnya. Su Tuiye setelah membinasakan Su Tuheng, karena mengingat bahwa yang dibinasakan adalah saudara kandungnya sendiri, maka perasaan sedih timbul seketika dan dengan menghadapi mayat kakaknya ia menangis dengan air metu bercucuran. Tiat Koan Toti yang ketika menyaksikan Su Tuheng yang rubuh dengan mandi darah dan menggelatak menjadi mayat seketika itu lantas naik pitam tanpa menghiraukan tata tertib dunia kengong, dengan secara pengecut sudah menyerang dengan menggunakan ilmunya Tiat Chiu Cheng Hang kepada Su Tuiye yang masih menangisi saudaranya. Cabu Kau yang menyaksikan perbuatan itu, dalam keadaan cemasnya, ia tidak menghiraukan peraturan dunia kengong lagi, sudah melesat dan menyerbu Tiat Koan Toti yang di tengah lapangan. Ketua Lohu Pei Peng Sim Sin Nie yang menyaksikan perbuatan Cabu Kau, dengan metu mengawasi Tiong San Seng yang bertindak selaku pemimpin, kemudian berkata kepadanya, Tiong San Tai Hiap, sumoiku bukanlah tandingan Tiat Koan Toti yang, bolah Kapin Nie yang turun tangan sendiri, untuk menyelesaikan soal ini. Tiong San Seng menganggukan kepala sambil tersenyum Peng Sim Sin Nie kembali memuji nama Buddha, orang belum tahu bagaimana ia bergerak, tahu-tahu sudah melayang dan turun ke gelanggang. Sayang kedatangan Cabu Kau dan Peng Sim Sin Nie juga terlambat, sebab Su Tuiye yang sedang dalam keadaan berduka, telah terlempar sejauh beberapa kaki serangan pengecut Tiong San Kuan tadi, hingga saat ini sudah jatuh di tanah. Cabu Kau yang menyaksikan kejadian itu sangat berduka, dalam keadaan marah ia hendak menyerang Tiat Koan Toti yang dari jarak jauh dengan tiba-tiba di belakang dirinya terdengar suara sucinya Peng Sim Sin Nie yang berkata, Sumui jangan gegabah, lekas kau bantu Su Tuiye kembali ke panggung, dan minta kepada Syed Tai Hiap untuk menyembuhkan luka bagian dalamnya, biarlah aku sendiri yang menghadapi wakil ketua partai Ceng Tian Pei ini. Cabu Kau yang mendengar ucapan itu, diam-diam bari insyaf bahwa keadaan sendiri memang sesungguhnya bukanlah tandingan Tiat Koan Toti yang, bagaimana boleh berlaku gegabah? Maka ketika mendengar ucapan sucinya, wajahnya merah seketika, buru-buru memungut pedang-pedang Pek Liong Kiam dan dengan memondong Su Tuiye yang sudah pingsan kembali dalam rombongannya. Begitu Peng Sim Sin Nie turun ke gelanggang, semua metu baik dari pihak Tuan Rumah maupun dari pihak tamu ditujukan kepadanya, sebab Partai Lohu dengan Partai Tiam Cong sudah lama merupakan musuh bebuyutan, sedang kedua pihak yang akan bertempur itu, juga merupakan ketua dari kedua partai tersebut, sudah tentu pertandingan itu akan merupakan suatu pertandingan yang sangat segit sekali. Begitu tiba di lapangan, Peng Sim Sin Nie telah meneguh kepada Tiat Koan Toti yang dengan nada suara dingin. Toti yang adalah bekas ketua Partai Tiam Cong dan kini juga menjadi wakil ketua Partai Baru Ceng Tianpei. Perbuatanmu yang melakukan serangan secara pengecut selagi orang dalam keadaan berduka itu sungguh keterlaluan. Apakah kau tidak merasakan sendiri bahwa perbuatan itu akan merendahkan derajatmu? Tiat Koan Toti yang yang ditegor demikian oleh Peng Sim Sin Nie wajahnya menjadi merah, tetapi ia masih tebakan muka dan menjawab dengan suara galak. Urusan hari ini sudah meningkat kebabak antara hidup dengan mati, yang kuat akan hidup dan yang lemah harus mati, tidak perlu mempersoalkan peraturan dunia Kang Ou yang tidak ada gunanya lagi. Baik juga kalau Tai Su turun sendiri, supaya kita dapat melanjutkan pertandingan kita yang dahulu belum selesai ketika diadakan pertandingan di Lembah Kematian di Gunung Cong Lamp. Peng Sim Sin Nie dengan sikap dan wajah dingin, memperdengarkan suara tertawanya yang dingin pula, ia berkata sambil menunjuk kepada Su Tuheng yang sudah menjadi bangkai di tanah. Dalam pertempuran di Lembah Kematian di Gunung Cong Lamp dahulu, seandainya Pinyar tidak ditolong oleh sahabat Pinyaripun Sin Cheng, sudah tentu sudah lama binasa di bawah serangan gelap senjata rahasia Duri Tian Keng berbisa, sekarang Su Tuheng sudah menemukan ajalnya, barangkali sudah tidak ada orang lagi yang sembunyi di tempat gelap menggunakan senjata berbisa dan melakukan serangan secara pengecut. Beberapa kata itu, berarti sudah membuka rahasia Tiat Kuantoti yang dahulu dihadapan umum, oleh karenanya, maka ucapan itu lebih tajam daripada senjata yang paling tajam, dan membuat Tiat Kuantoti yang saat itu menjadi gelagapan tidak bisa menjawab, terpaksa ia berusaha mengalihkan pembicaraannya ke soal lain, lalu berpaling dan menggapai kepada anak buah golongan Cheng Tian Pei, dan memandang kepada Kia Liu Hiang yang saat itu masih berdiri dengan mengawasi mayat Su Tuheng, memerintahkan kepada mereka supaya mengangkat jenazah Su Tuheng di bawah keruangan Chong Biao Tong untuk dilakukan upacara penguburan. Setelah semua orang datang membawa pergi jenazah Su Tuheng, Tiat Kuantoti yang baru berkata kepada Peng Sim Sin Nyeye. Peng Sim Tai Su, hari ini kita akan bertanding kera bagaimana? Dengan ilmu Kupang Sian Chiang Lek, bertanding dengan ilmu Hui Hang Uliu Kiam Hoat, seperti juga dalam pertandingan di Lembah Kematian Dahulu, sebelum ada salah satu dari kita yang mati tidak boleh berhenti menjawab Peng Sim Sin Nyeye dengan suara lantang. Sehabis berkata demikian, tiba-tiba menghela nafas, sinar matanya yang merah tadi berubah menjadi tajam dan katanya pula. Tetapi karena mengingat hari ini adalah hari berdirinya partai baru Cheng Tian Pang, sedangkan partai Tiam Chong sudah tiada lagi, maka permusuhan dahulu antara partai Lohu dengan Tiam Chong agaknya juga sudah harus dihapus, jikalau kita boleh lepaskan permusuhan itu, biarlah kita lepaskan saja, kita perlu apa harus menimbulkan pertumpahan darah lagi di antara orang-orang rimba persilatan sendiri? Pelindung hukum Xiao Lim Pei Cheng Kak Sian Su yang mendengar ucapan itu, telah memuji nama Buddha dan berkata kepada Tiong San Seng sambil tersenyum. Tiong San Tai Hiap, tidak disangka pengsim Tai Su yang dahulu bersikap tinggi hati, ternyata bisa mengeluarkan ucapan seperti ini, ini sudah merupakan suatu bukti bahwa baik pelajaran ilmu silatnya maupun pelajaran rohaninya, semuanya sudah mendapat kemajuan banyak sekali. Tiong San Seng menganggukan kepala sambil tersenyum, sedang matanya ditujukan ke dalam lapangan, tampak Tiat Kuan Toti yang berputaran biji matanya, dengan sepasang matanya yang buasia menjawab dengan nada suara dingin. Tai Su dahulu terkenal dengan sebutan hati dingin tangan besi, bagaimana hari ini bisa timbul pikiran yang penuh melasasi? Tetapi apakah kau sudah tahu pasti bahwa aku Tiat Kuan Sudi menerima baik usukmu itu? Orang yang bisa menyesal pada kesalahan sendiri itulah baru merupakan satu orang besar, kau lihat bagaimana akhirnya Su Tuheng, apakah kau sedikitpun tidak ada perasaan menyesal berkata pengsim sini? Tiat Kuan Toti yang mendengar pertanyaan itu sejenak tampak terdiam, hingga tidak diketahui bagaimana pikirannya pada saat itu, siapa tahu dengan tiba-tiba ia mendungakan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Pengsim-sim Nye mengira Tiat Kuan Toti yang mencertai dirinya, maka lalu berkata dengan nada agak marah. Meskipun aku tadi berkata demikian, tetapi seperti peribahasa ada kata. Titik obat hanya dapat menyembuhkan penyakit yang tidak mati, kuda hanya menyeberangkan orang yang ada jodoh. Jikalau kau merasa sudah merasa terlalu banyak dosamu, dan tetap tidak bisa insyaf, aku juga bisa lekas mengirim kau ke akhirat. Di luar dugaan semua orang, Tiat Kuan Toti yang lantas berkata sambil tersenyum, pikiran Taisu yang murah hati, sesungguhnya patut dihargai, maka itu Tiat Kuan menerima baik usulmu, hari ini kita bertanding ilmu saja satu sama lain sudah cukup saling tol saja. Jawab itu, bukan saja di luar dugaan Pengsim-sim Nye, juga mengherankan sebagian besar orang-orang yang berada di situ, hanya Kha Ita Icao seorang yang dalam hatinya mengerti. Pekut Semmo semula juga menduga Tiat Kuan Toti yang bersikap lemah, sehingga diam-diam pada membicarakan dirinya. Kha Ita Icao buru-buru menjelaskan dugaannya sendiri. Pengsim-sim Nye sendiri meskipun sudah menduga bahwa Tiat Kuan Toti yang itu seorang yang bersifat buas, tidak mungkin demikian mudah untuk menghapuskan permusuhannya, tetapi atas ucapan Tiat Kuan Toti yang tadi, ia masih sambut sambil tertawa. Kalau Toti yang benar-benar bertindak seperti apa yang kau ucapkan, kita boleh main-main seratus jurus saja, jangan sampai menimbulkan pertumpahan darah. Sehabis mengucapkan demikian, ia segera mulai siap dan kemudian pertandingan telah berlangsung. Dua orang itu, merupakan orang-orang terkenal, apalagi keduanya sama-sama menjabat ketua dari dua partai besar, sudah tentu baik kepandaya ilmu silatnya maupun kekuatan tenaga dalamnya tidak dapat dipandang ringan. Gerakan mereka meskipun tampaknya tenang, ringan dan tidak bertenaga dan kadang-kadang sebelum menyentuh badan lawannya sudah ditarik kembali, tetapi sebetulnya masing-masing pada mengerahkan kepandayannya sendiri-sendiri meskipun tidak berani berlaku lengah. Dalam waktu yang sangat singkat, pertandingan itu sudah berlangsung 70 jurus lebih. Baik Peng Sim Sin Nye maupun Tiat Kuan To Tiang kedua-duanya sama-sama tidak dapat menemukan kelemahan lawannya. Sementara itu dari pihak tamu, Peng Pek Sin Kun berkata kepada Ketua Go B.Y.P. Hian Tian Sian Lo yang duduk di dekatnya. Apakah Sian Lo angga Peng Sim Sin Nye bisa mengalahkan Tiat Kuan To Tiang? Hian Hian Sian Lo mengelenggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa. Sekarang ini masih tidak mudah diduga, tetapi menurut pandanganku apabila pertempuran ini berlangsung sampai 300 jurus lebih, mungkin Peng Sim Sin Nye dapat merebut kemenangan. Cabu Kau yang waktu itu sudah berhasil menyembuhkan luka-luka su tu ye dengan bantuan obat manjur si Hong Kong, pikirannya agak tenang. Ketika mendengar ucapan itu ia berjalan ke samping Hian Hian Sian Lo dan berkata kepadanya dengan suara perlahan. Sian Lo jangan khawatir, Enciku itu oleh karena hendak menghadapi pertandingan dalam pertemuan hari ini, sudah mempelajari dengan tekun ilmu simpanan loho peik dinamakan Fofian Huilan, yang terdiri dari 12 jurus, bahkan sudah berhasil mempelajarinya dengan baik, barangkali suciku itu nanti akan menggunakan ilmu tersebut untuk merebut kemenangan dari lawannya. Hian Hian Sian Lo terkejut ketika mendengar keterangan itu, katanya, ilmu simpanan Fofian Huilan Ip terdiri dari 12 jurus itu rasanya sudah lama sekali menghilang dari dalam dunia, tak kusangka sucimu telah berhasil mempelajarinya. Tetapi ia yang memiliki ilmu sangat tampuh itu, mengapa tidak mau menggunakannya? Berkata sampai di situ, pengsim sinia sudah mulai menggunakan gerak tipunya Ip sangat indah dan luar biasa, hingga berhasil mendesak tiat ke Anto Tiang. Kiranya pengsim sinia benar-benar telah menganggap bahwa permusuhan antara Tiam Chong dan Lo Ik sudah turun temurun itu masih dapat dihapuskan saja dengan menggunakan kesempatan itu. Maka selama bertanding itu dia tidak pernah menggunakan ilmunya yang baru dipelajari, yang mengandung kekuatan sangat hebat. Tetapi setelah pertandingan berlangsung 80 jurus ke atas, ia mulai merasakan bahwa serangan tiat ke Anto Tiang mengandung kekuatan hebat, agaknya sudah bermaksud hendak merubuhkan dirinya. Maka diam-diam alisnya dikerutkan dan mulailah menggunakan ilmunya for a via huilan jurus ketiga yang pertama. Tiga jurus dari ilmu pukulan yang sangat ampuh itu benar-benar mengandung kekuatan tenaga yang luar hebatnya, dan benar saja tiat ke Anto Tiang telah dipaksa menyingkir berulang-ulang. Pengsim-sim Nyeye tersenyum dengan menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke dalam telinga berkata kepada tiat ke Anto Tiang. Tiat ke Anto Yukita akhiri pertandingan sampai di sini saja bagaimana? Anggap saja berakhir dengan seri. Sehabis mengucap demikian, kembali meluncurkan serangannya dengan menggunakan ilmu pukulan dari Fofian Huilan. Gerak tipu yang digunakan itu merupakan tipu yang terampuh dalam ilmu Fofian Huilan, di dalamnya mengandung banyak perubahan yang tidak ada habisnya, tempat sejarak beberapa tombak persegi dalam medan pertempuran semua di bawah pengaruh kedua tangan pengsim-sim Nyeye. Tiat ke Anto Tiang Ik masih ingin mempertahankan kedudukannya sebagai wakil ketua partai baru, dan ingin menjaga nama baiknya tidak mau menyudahi pertandingan itu dengan kesudahan seri seperti apa yang diusulkan oleh pengsim-sim Nyeye. Oleh karenanya, ia tidak menghiraukan usul pengsim-sim Nyeye yang masih ingin menjaga nama baiknya, bahkan hendak menggunakan kesempatan itu, ia telah mengerahkan kekuatan tenaganya yang sudah mempunyai latihan beberapa puluh tahun, dikerahkan di tangan kanannya, dengan satu gerak tipu orang kuat mendorong gunung, hendak menyambut serangan pengsim-sim Nyeye. Ia pikir, dengan ilmunya itu ia hendak menjatuhkan lawannya. Pengsim-sim Nyeye mengira bahwa dengan diberi sedikit peringatan oleh ilmunya yang ampuh itu lagi pula sudah memberi usul dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, tidak mungkin Tiat Ke Anto Tiang tidak tahu diri. Tiat Ke Anto Tiang itu, meskipun telah menggunakan kekuatan tenaga sepenuhnya, tetapi tenaga itu merupakan tenaga lunak dan didorong lambat-lambat, sebelum menyentuh tangan lawannya, tidak mengentarkan serangannya. Oleh karena itu, maka pengsim-sim Nyeye tidak menduga sama sekali kalau imam itu bermaksud jahat. Serangannya sendiri telah ditarik kembali di tengah jalan dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Tiat Ke Anto Tiang, sampai di sini sajalah kita hentikan pertempuran, permusuhan antara Tiam Chong dan Lohu juga kita hapuskan sampai di sini saja, bagaimana pikiran Toyu? Baru saja mengecap demikian, tangan kedua pihak sudah saling menempel. Tiat Ke Anto Tiang pada saat itu dengan tiba-tiba menggerakkan serangannya, dengan ilmunya Sian Fian Seng Chianglek bahkan menjawab pertanyaan pengsim-sim Nyeye sambil tertawa bengis. Pengsim, kau jangan mimpi. Siapa sudi menghapuskan permusuhan ini denganmu? Aku sudah pikir, setelah pertemuan ini nanti berakhir aku hendak membawa semua anggota partai Cheng Tainpei, untuk menyapu bersih partai Lohu, supaya dapat membalas sakit hati Sochusamte. Pengsim-sim Nyeye yang sedikit pun tidak menduga Tiat Ke Anto Tiang berhati demikian kejam, saat itu buru-buru menggunakan ilmunya golongan Lohu Pei yang terampuh ilmu tangan pansian Chianglek, untuk menghadapi lawannya. Oleh karena kekuatan tenaga dalam kedua pihak, selisih tidak banyak, tetapi Tiat Ke Anto Tiang yang sudah mengadakan persiapan lebih dahulu hendak menggempur lawannya secara pengecut, sudah tentu mendapat keuntungan, sedangkan pengsim-sim Nyeye yang bertindak tergesa-gesa, meskipun sudah sanggup menahan, tetapi bagaimanapun juga telah dirugikan, maka ketika kedua tangan mengadu kekuatan, pengsim-sim Nyeye terdorong mundur setengah langkah. Maka kini taulah sudah ia, bahwa maksud baiknya ternyata dibalas dengan kejahatan oleh lawannya. Tiat Ke Anto Tiang tertawa bangga, selagi hendak melancarkan serangannya lagi, untuk membinasakan pengsim-sim Nyeye, dengan tiba-tiba di hadapannya muncul Leng Pekciok. Leng Pekciok tidak menghiraukan Tiat Ke Anto Tiang, sebaliknya memberi hormat dan berkata kepada pengsim-sim Nyeye, Tuhan memang murah hati, tetapi manusia belum tentu selamanya mengerti. Betapapun besar keinginan Taisu hendak menginsyafkan manusia yang jahat, juga tidak dapat melemahkan kawanan penjahat yang berhati kejam bagaikan ular berbisa. Harap Taisu lekas kembali ke panggung, biarlah Leng Pekciok yang menghadapi imam jahat ini, Leng Pekciok mau tahu, sesungguhnya dia mempunyai berapa banyak akal jahat yang sangat pengecut itu. Pengsim-sim Nyeye tahu bahwa pergelangan tangan kanannya sendiri sudah terluka, untuk sementara tidak dapat digunakan untuk menghadapi lawannya, maka dengan sinar metu dingin memandang Tiat Ke Anto Tiang sejenak, lalu berkata kepada Leng Pekciok sambil tertawa hambar. Manusia tidak mempunyai hati untuk mencelakakan harimau, tetapi harimau ada maksud hendak melukai manusia, lengheng ingat, kecuali kau mempunyai hati wulas asih yang melebihi manusia biasa dan ada pikiran menyediakan kupingmu untuk umpan harimau, jikalau tidak Leng Heng harus menghadapi dengan sekuat tenaga sedikit pun tidak boleh memberi hati kepadanya, tidak salah jikalau kita bertindak yang setimpal dengan kejahatannya. Sehabis menucap demikian, ia melambaikan tangannya sambil tersenyum, kemudian dengan gerakan badannya yang indah balik kembali ke rombongan. Perkut Iesu dan perkut Semmo, dari gerakan Leng Pekciok ia sudah mengetahui bahwa orang sileng itu memiliki kepandayan dan kehebatan yang sangat tinggi, maka lalu berkata pada KH Ita Icao dengan suara perlahan. Tiat Kuantoti yang sudah bertempur hampir 100 jurus dengan pengsim-sim niye, kekuatan tenaga dalamnya pasti sudah agak berkurang apalagi orang yang turun ke lapangan dari pihak lawan, tampaknya memiliki kepandayan sangat tinggi, Chiang Bujan harus mengutus orang yang lebih kuat untuk menggantikan Tiat Kuantoti yang jangan sampai Leng Pekciok dapat menarik keuntungan dari situ. KH Ita Icao juga tahu benar betapa lihainya Leng Pekciok dari Swatsan Pei itu, maka ketika mendengar ucapan itu, ia berpikir sejenak, lalu berkata ke Pak Kapok Tiolosat Semko sambil tertawa. Pao Suci, kepandayan ilmu silat dan kekuatan tenaga Leng Pekciok, bukanlah seperti orang biasa, barangkali perlu Suci sendiri yang turun ke lapangan, barulah dapat mengalahkan dia. Poa Semko menerima baik perintah itu, dia tidak mengeluarkan gerakan yang aneh, hanya selangkah demi selangkah, perlahan-lahan berjalan menuju ke lapangan dan berkata kepada Tiat Kuantoti yang sedang berhadap-hadapan dengan Leng Pekciok. Huciang Bunjin silahkan kembali ke panggung, biarlah aku si nenek yang akan menyambut kepandayan ilmu silat yang terkena lampuh dari golongan Swasan. Tiat Kuantoti yang juga sudah mengetahui gelagat tidak baik, maka lantas kembali ke rombongannya, dan Pao Semko karena tadi berjalan lambat-lambat, sudah mendapat kesempatan banyak untuk mempersiapkan dengan baik ilmunya mayat membeku yang jarang ada di dalam dunia, maka saat itu ia lalu bertanya sambil bertawa kepada Leng Pekciok. Leng Pekciok, kali ini kita harus bertanding dengan Kera bagaimana? Terserah kau, baik menggunakan tangan kosong maupun senjata atau kekuatan tenaga dalam. Leng Pekciok selalu bersedia mengiringi kehendakmu, jawab Leng Pekciok sambil tertawa. Kediamanmu Gohian Pangguan di Gunung Swasan, adalah suatu tempat yang sangat dingin sekali, sedangkan kediamanku di Goa Seng Swatsyong di Gunung Kilian ini, juga tertutup oleh selju, maka itulah, kita lebih dahulu bertanding ilmu bertahan dengan hawa dingin, kemudian mencoba lagi kekuatan bertahan untuk menerima pukulan, kau pikir bagaimana berkata Pao Semko sambil tertawa dingin. Tadi aku sudah kata, dengan Kera bagaimana saja, aku selalu bersedia buat mengiringi kehendakmu menjawab Leng Pekciok. Pao Semko berpaling dan memerintahkan anak murid Cheng Tianpei, untuk menyediakan dua tumpuk salju yang baru turun. Gunung Kilian yang hampir setiap tahun tertutup oleh salju, maka untuk menyediakan salju yang baru turun sangat mudah sekali, dalam waktu sekejap mata, anak murid Cheng Tianpei sudah menyediakan dua tumpukan salju di tengah-tengah lapangan. Pao Semko berkata kepada Leng Pekciok sambil menunjuk dua tumpukan salju itu. Leng Pekciok, kita sama-sama merupakan makhluk aneh yang keluar dari tumpukan salju, sudah tentu bertanding dengan barang permainan kita setiap hari, agaknya lebih mengenaskan. Sepasang mac Leng Pekciok ditujukan kepada dua tumpukan salju itu lalu bertanya sambil tertawa. Apakah kau hendak bertanding denganku dengan ilmu Hian Kang, dengan kera duduk di atas salju? Pao Semko menganggukan kepala dan tertawa, kemudian balas bertanya pada Leng Pekciok. Tahukah kau, buat ilmu Hian Kang duduk di atas salju syarat-syarat apa yang diperlukan? Leng Pekciok mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, kau tadi toh sudah mengatakan bahwa kita adalah makhluk-makhluk aneh yang keluar dari tumpukan salju. Mana mungkin aku tidak tahu syarat-syarat dari permainan salju seperti itu. Ditumpukan salju yang masih membeku tetapi juga masih harus duduk di atas air yang menjadi SS itu harus setinggi tiga cun ke atas, barulah terhitung sebagai kepandayan ilmu Hian Kang yang tertinggi. Kalau kau mengerti rahasianya, itulah baik kita tidak perlu banyak bicara, marilah sama-sama mengeluarkan kepandayan masing-masing. Selesai bertanding, biarlah diganti dengan yang lain sebab dalam pertemuan hari ini jumlahnya tokoh-tokoh kuat yang hendak datang bertanding terlalu banyak sekali. Setelah berkata demikian, dua orang itu masing-masing duduk bersila di atas dua tumpukan salju yang setinggi satu kaki lebih, dan luasnya tiga kaki lebih itu. Sesaat tak kemudian, tampak salju yang diduduki dan seputarnya perlahan-lahan memuler. Hei Tiansyang yang menyaksikan pertandingan itu merasa heran, ia berkata kepada Tiong San Hui Heng yang duduk di sampingnya. Enci Tiong San, sewaktu aku berada di lembah lembu merah di Gunung Hielosan, juga pernah melakukan pertandingan duduk di atas pembaringan salju dengan pekut Sian Chu. Ilmu Hian Kang semacam itu, mengutamakan, salju yang diduduki itu tidak boleh berubah jadi cair sesungguhnya susah sekali. Tetapi sekarang, aku tidak bisa lihat kesusahan dari pertandingan yang dilakukan oleh Leng Ta Oko dengan Pao Sem Kou. Kalau begitu asal orang bisa memusatkan ilmu tenaga murninya, tentu dapat melakukan. Bukankah begitu? Belum lagi Tiong San Hui Heng menjawab, Mao Giok Cheng yang duduk di sampingnya sudah berkata sambil tersenyum. Hei Hei Lao Teh, jangan heran, kau lihat saja dulu sampai habis, ilmu semacam ini, baik Leng Pek Chiok maupun Pao San Kou, sama-sama mahirnya sekalipun pekut Sembo barangkali yang belum bisa mencapai ketaraf yang setingkat mereka. Muka Hei E. Tian Siang menjadi merah, matanya lalu ditunjukkan ke tengah lapangan. Benar saja, perlahan-lahan tampak naiknya. Pada saat itu dua tumpukan es yang diduduki oleh Pao Sem Kou dan Leng Pek Chiok, semuanya sudah berubah menjadi air. Tetapi anehnya air itu tidak buyar kemana-mana, seolah-olah terbendung oleh kekuatan tenaga yang tidak terwujud, sehingga berubah menjadi dua batang bundaran air. Tanda seru. Leng Pek Chiok dan Pao Sem Kou masih duduk di atas puncak dua batang air tadi, bukan saja tidak turun amblas ke bawah, bahkan pakaian mereka juga tidak tampak basah oleh air tadi. Apa yang lebih mengherankan ialah, orang-orang yang berada seputar lapangan, yang semuanya merupakan tokoh-tokoh rimba persilatan, dan rata-rata memiliki pandangan mati sangat tajam, semuanya saat itu seolah-olah hanya melihat benda yang diduduki oleh dua orang itu, memang benar adalah dua batang air, bukanlah air yang sudah mebeku menjadi es. Pek Kut Sem Mo dan Kha Ita Icao yang melihat pertandingan itu, hanya saling berpandangan sambil tersenyum dan menganggukan kepala. Terhadap Leng Pek Chiok dan Pao Sem Kou, agaknya mereka menunjukkan sikapnya yang sangat kagum. Manusia aneh berkulit hitam dan manusia bertubuh katai dengan dandanannya yang aneh, yang oleh Ketua Butong diduga sebagai dua siluman berbisa dan tiga orang katai dari negeri timur juga menunjukkan sikap kagumnya. Sesaat kemudian, warna dua batang air itu telah berubah, dalam waktu yang sangat singkat air itu seluruhnya telah berubah menjadi es kembali. Leng Pek Chiok dan Pao Sem Kou dua-duanya melayang turun, dan masing-masing menerima batang es yang diduduki. Pao Sem Kou memeriksa ujung batang es yang diduduki Leng Pek Chiok, meskipun memang terdapat bekas tanda tempat duduknya, tetapi bekas itu bukanlah melesak ke bawah, melainkan menonjol kira-kira empat cun. Dengan apa yang dilihat oleh Leng Pek Chiok juga serupa adanya. Maka ia lalu tertawa, dan berkata sambil menatap wajah Pao Sem Kou. Nenek Pao, kau benar-benar hebat. Pertandingan babak pertama ini, telah berakhir seri. Pertandingan selanjutnya seperti apa yang kau sebutkan tadi, bagaimana caranya? Bertanding bertahan pukulan, sesungguhnya sangat mudah, kita mengambil care yang paling bodoh juga yang paling mudah, setiap orang masing-masing menahan pukulan tiga kali. Kita masing-masing boleh bertahan dengan kekuatan tenaga dalam, tidak boleh mengelak, juga tidak boleh menyerang, berkata Pao Sem Kou sambil tertawa. Pertandingan menahan pukulan ini, juga termasuk salah satu care yang terus terang, tetapi oleh siapa lebih dahulu yang harus menerima pukulan berkata Leng Pek Chiok sambil menganggukan kepala. Pao Sem Kou, baru berkata dengan nada suara dingin, menurut kau. Sudah tentu kau yang harus memukul aku lebih dahulu, berkata Leng Pek Chiok sambil tertawa. Mengapa aku harus mendapat prioritas untuk mendapat kesempatan memukul dulu, tanya Pao Sem Kou seperti tak senang. Leng Pek Chiok pendelikan matanya, dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Kau salah seorang wanita, sedang aku seorang pria. Prioritas pertama sudah tentu akanku berikan kepadamu. Tidak benar, tidak benar. Sebaiknya kau yang pukul aku lebih dahulu, berkata Pao Sem Kou sambil menggelengkan kepala. Dengan alasan apa kau minta aku memukulmu lebih dahulu. Aku sudah mendapat kehormatan untuk mengajukan care pertandingan, mana boleh mendapat prioritas ini lagi? Leng Pek Chiok tidak bisa menjawab, dengan tiba-tiba tampak seekor burung terbang di angkasa, maka ia lalu berkata sambil menunjuk burung terbang itu. Siapa di antara kita yang harus turun tangan lebih dulu tidak perlu diperebutkan. Sekatang kita putuskan dengan bunyi burung terbang itu saja. Jikalau bunyi burung itu berhenti dengan angka ganjil, akulah yang akan pukul kau lebih dahulu. Tetapi bila mana bunyi burung itu berhenti dalam angka genap, kau harus memukulku lebih dahulu. Pao Sem Kou baru saja mengangguk-anggukan kepala burung terbang di angkasa yang sedang berbunyi itu tetap berbunyi tiga kali, lantas berhenti. Leng Pek Chiok sambil mengerutkan alisnya menatap Pao Sem Kou, kemudian berkata sambil tertawa. Nenek, kau benar-benar sial. Burung itu ternyata membantu aku, lekas kerahkan kekuatan tenagamu, bersiaplah menerima gebukanku. Aku si nenek sudah menjadi seorang kebal yang tidak takut senjata tajam dan pukulan kekuatan tenaga dalam, kau setiap waktu boleh mulai melakukan serangan berkata Pao Sem Kou sambil tertawa menyeringai. Leng Pek Chiok lantas mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya. Oleh karena pihak lawannya itu sudah berusia lanjut, lagi pula dia seorang wanita, maka tidak mau ia mengerahkan atau menggunakan ilmunya untuk menjatuhkan lawannya dalam babak pertama. Ia hanya menggunakan sebagian kekuatan tenaga dalamnya, menunjukkan tinjunya ke dada Pao Sem Kou. Pao Sem Kou benar saja tidak menyingkir atau mengelak, juga tidak membalas. Ia terserang oleh Leng Pek Chiok, kakinya. Hanya menggeser mundur setengah langkah, mulutnya berkata. Sungguh hebat kekuatan tenagamu, kau benar-benar merupakan lawan terkuat yang pernah kutemukan selama hidupku. Oleh karena serangan Leng Pek Chiok yang pertama itu ternyata hanya dapat mendorong mundur lawannya setengah langkah, dengan sedikitnya tidak terluka, hal ini sesungguhnya juga diluar dugaan Leng Pek Chiok sendiri. Pao Sem Kou sementara itu bertanya dengan nada suara dingin. Leng Pek Chiok, mengapa kau tidak melanjutkan seranganmu? Apakah kau takut setelah seranganmu tiga kali habis, akan menerima seranganku? Ataukah kekuatan tenagamu hanya begitu saja? Nenek, kau jangan terkebur. Aku masih ada kesempatan dua kali menyerang yang belum kulancarkan. Sekalipun dua serangan nanti kau tidak mati, juga sudah cukup membuat kau menderita. Sehabis berkata demikian, kekuatan tenaga dalamnya dikerahkan ke tangan kanan, kembali menyerang ke dada Pao Sem Kou. Serangan kali ini lebih hebat dari yang pertama, benar saja Pao Sem Kou sudah terpukul mundur terhuyung-huyung dengan wajah berubah? Setelah nenek itu berhasil menenangkan pikirannya, barulah berkata lagi dengan nada suara dingin, Leng Pek Chiok, kekuatan tenaga dalammu meskipun cukup hebat, tetapi aku si nenek tua yakin, masih sanggup menerima pukulanmu sampai sepuluh kali. Pada waktu itu Ketua Butong Pei Hang Hoat Chin Jin dengan alis dikerutkan, berkata kepada Ketua Suat San Pei Peng Pek Sin Kun. Sin Kun, apabila serangan Saudara Leng Pek Chiok telah melancarkan tiga kali dan tidak berhasil menjatuhkan Pao Sem Kou, maka Saudara Leng itu mungkin akan jatuh di tangan nenek itu. Peng Pek Sin Kun suami istri yang tahu benar keadaan Leng Pek Chiok, lalu menjawab. Kekuatan tenaga dalam Leng Pek Chiok cukup hebat, apalagi mendapat kesempatan untuk turun tangan terlebih dahulu, aku duga sekalipun tiga kali serangannya itu tidak membawa hasil menjatuhkan lawannya, tetapi Pao Sem Kou pasti akan terluka dalam, hingga kekuatan tenaga dalamnya juga terpengaruh, belum tentu dapat menimbulkan luka berat bagi Leng Pek Chiok. Karena mendengar keterangan begitu dari mulut Peng Pek Sin Kun, maka Hang Hoat Chin Jin terpaksa diam saja. Tetapi Hei E Tian Xiang yang menyaksikan pertandingan sampai di situ, oleh karena mengingat serangan Leng Pek Chiok hanya tinggal satu kali, harus menerima giliran untuk diserang oleh lawannya, maka ia merasa khawatir atas keselamatan Leng Toa Konya itu, maka lalu bangkit dari tempat duduknya, berjalan ke pintu panggung, dengan suara nyaring ia berkata kepada Leng Pek Chiok. Leng Toa Konya itu ada melatih semacam ilmu gaib ik dinamakan mayat membeku, bukan saja sanggup melawan kekuatan tenaga dalam lawannya, tetapi juga tidak takut dengan senjata pusaka. Dahulu di pantai lautan timur dalam sebuah kelenteng tua, aku pernah melihat dengan metu kepala sendiri ilmunya itu, maka seranganmu yang terakhir ini. Agaknya harus menggunakan ilmu yang luar biasa, supaya bisa mengatasi ilmu gaibnya? Pao Sem Kou Gusar karena ilmu gaibnya sendiri dibuka rahasianya oleh Hei E Tian Xiang, maka ia berpaling mengawasi padanya dengan sinar metu gusar. Hei E Tian Xiang berkata sambil tertawa. Nenek Pao, perlu apa kau marah padaku kau harus lihat Leng Taokoku sedang mengerahkan ilmu gaibnya. Hebatnya serangan yang terakhir ini, kau barangkali tidak sanggup menahannya lagi. Pao Sem Kou yang mendengar ucapan itu, lalu alihkan pandangan matanya ke arah Leng Pek Chiok. Benar saja, ia tampak Leng Pek Chiok sambil tersenyum menatap wajahnya. Tubuhnya sedikit gemetaran, sekujur kulitnya perlahan-lahan berubah menjadi putih bagaikan salju. Sebagai salah seorang terkuat dalam partai Cheng Tianpei, sudah tentu Pao Sem Kou segera mengenali ilmu gaib itu, hingga saat itu hatinya mulai terlonjak. Ia bertanya kepada Leng Pek Chiok sambil mengerutkan alisnya. Apakah kau hendak menggunakan ilmu Mkiu Chuan Vian Hon Kang untuk menyerang aku? Leng Pek Chiok perlahan-lahan menggulung lengan baju kanannya. Tampaklah lengan kanan itu mulai dari pergelangan tangan ke bawah, sudah berubah warnanya yang sama dengan warna salju. Ia mendengarkan suara tertawa yang aneh beberapa kali, sepasang matanya memancarkan sinar berkilauan, katanya lambat-lambat. Nenek Pao, kalau kau sudah melatih ilmu mayat membeku, apakah masih takut ilmu Kiu Chuan Vian Hon Kang? Leng Pek Chiok, kau tidak usah banggakan diri dahulu. Ilmu Kiu Chuan Vian Hon Kang meskipun hebat sekali, tetapi kau hanya mempunyai kesempatan satu kali lagi. Apabila aku dapat menggunakan latihanku yang sudah banyak tahun tidak mungkin sum-sumku berubah menjadi es. Setelah itu, kau pasti tidak akan lolos dari tiga kali seranganku berkata Pao Sam Kou dengan suara bengis. Leng Pek Chiok mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata. Leng Pek Chiok mempunyai otot kawatulang besi, ditambah lagi dengan latihanku beberapa puluh tahun, untuk menerima seranganmu tiga kali, masih sanggup. Sekarang seranganku Kiu Chuan Vian Hon Kang akan segera buka, kau boleh coba merasakan sendiri. Sehabis berkata demikian, tangan kanannya dahulu dimasukkan ke dalam dadanya, kemudian dengan secara tiba-tiba membalik dan mendorong ke arah Pao Sam Kou. Serangan kali ini adalah serangan terakhir yang penting sekali artinya. Maka bukan saja masing-masing pihak Tiong San Seng, Peng Pek Sin Kun dan istrinya, He E Tian Xiang, para ketua partai Ngo Di Ye, Butong, Suat San, Kun Lun dan Xiaolin, bersama Se Hong Kong dan lain-lain yang semuanya pada menahan napas, sedangkan di dalam panggung bagian tuan rumah yang terdiri dari kawanan penjahat partai Cheng Tian Pei, juga sudah bangkit berdiri dengan perasaan tegang. Sungguh heran, dua kali serangan Leng Pek Chiok yang mengandung kekuatan tenaga hebat itu, menimbulkan suara nyaring dan hembusan angin hebat, tetapi belum berhasil menjatuhkan Pao Sam Kou. Tetapi kini dengan serangannya Kiu Chouan Vian Hong Kang, yang hanya didorong ke arah dada Pao Sam Kou dengan perlahan sudah membuat Pao Sam Kou terdorong mundur dan jatuh sejauh lima langkah. Orang-orang dari pihak Cheng Tian Pei baru saja pada berseru kaget, telah ditahan oleh KH Itai Pao dengan sikap yang sangat tenang. Saat itu tampak Pao Sam Kou duduk sambil memejamkan matanya, sekujur badannya gemetaran tiada hentinya. Orang-orang yang berada di situ, semuanya merupakan tokoh-tokoh kenamaan di dalam rimba persilatan, maka mereka dapat tahu bahwa Pao Sam Kou yang gemetaran demikian rupa justru sedang menggunakan tenaga dalamnya yang sempurna untuk melawan hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya. Apabila perlawanannya itu gagal maka Pao Sam Kou pasti akan rubuh binasa. Tetapi bila mana perlawanannya itu berhasil maka lengpek Cio harus menerima giliran untuk diserang Pao Sam Kou. Semua metode dari orang-orang kedua pihak telah ditujukan kepada Pao Sam Kou. Oleh karena pandangan kedua belah pihak berlainan, maka pengharapan orang-orang kedua belah pihak juga tentu bertentangan satu dengan yang lain. Di antara begitu banyak meta, hanya ada sepasang meta, meskipun juga ditujukan kepada Pao Sam Kou, tetapi masih tetap tenang. Itu adalah metode dari salah satu orang yang bersangkutan dari yang melakukan pertandingan. Orang itu adalah lengpek Cio sendiri yang berdiri sejarah lima kaki di hadapan Pao Sam Kou. Detik-detik selanjutnya, dilewatkan dalam suasana sunyi senyap, tetapi penuh ketegangan. Sekujur tubuh Pao Sam Kou gemetaran semakin keras, tetapi perlahan-lahan mulai kendor dan akhirnya berhenti. Sepasang matanya terbuka dan memancarkan sinarnya yang buas, tetapi sikapnya sangat letih, perlahan-lahan ia bangkit berdiri. Orang-orang dari pihak Cheng Tian Pei saat itu memperdengarkan suara sorak-sorai yang amat gemuruh. Kha Ita Icao tampak tersenyum berseri-seri, sebuah batu besar yang menindas hatinya lenyap seketika. Di pihak rombongan tetamu, Peng Pek Xin Kun saling berpandangan dengan istrinya sambil mengerutkan alisnya. Sedangkan Hei Tian Xiang lalu menarik tangan Tiong San Hui Heng, ia berkata dengan menghela napas panjang. Enci Tiong San, sayang sekali rahasia Pao Sam Kou yang melatih ilmu gaib telah terlambat ku beritahukan kepada Leng Taoko, sehingga sekarang Leng Taoko harus menerima gebukan. Adik siang tidak usah khawatir, tadi suami istri Peng Pek Xin Kun sudah berkata, Kekuatan tenaga dalam Leng Taokomu itu sudah sangat sempurna, masih sanggup menerima harapan yang bagaimanapun hebatnya berkata Tiong San Hui Heng sambil tersenyum untuk menghibur Hei Tian Xiang. Sementara itu Leng Pek Chiok sudah diserang jalan darah Chiang Gai Hiat di depan dadanya oleh Pao Sam Kou. Pao Sam Kou berbeda dengan Leng Pek Chiok yang masih mengindahkan tata tertib dunia Kang O. Serangan pertama itu sudah ditujukan ke bagian jalan darah penting yang bisa mengakibatkan kematian. Oleh karena serangan itu dilakukan dengan sepenuh tenaganya yang ada, hingga Leng Pek Chiok terdorong dan mundur selangkah. Leng Pek Chiok tahu bila Pao Sam Kou yang turun tangan lebih dahulu, dengan menggunakan serangannya yang demukian kejam, ia pasti tidak sanggup menerima bahkan mungkin sekali pukul akan mati, tetapi kini, oleh karena ia sudah menyerang lebih dahulu tiga kali, maka kekuatan tenaga dalam lawannya setidak-tidaknya sudah berkurang setengah, maka dengan mengandalkan kekuatan tenaga dalam yang sudah mempunyai latihan banyak tahun, seharusnya masih sanggup bertahan dan paling banter mungkin akan terluka parah saja. Selagi Leng Pek Chiok berpikir demikian, serangan kedua dari Pao Sam Kou sudah dilancarkan, dan kali ini ditujukan ke jalan darah Cip Hian. Oleh karena sudah ada perjanjian di muka, siapa yang diserang tidak boleh melawan, tidak boleh mengelak dan tidak boleh membalas, Leng Pek Chiok sebagai seorang laki-laki jantan, bagaimana boleh mengingkari janjinya sendiri? Terpaksa ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya untuk menahan serangan yang hebat itu. Pek Velosat Pao Sam Kou benar-benar seorang wanita yang jahat dan berhati kejam, serangan yang sangat ganas itu dianggapnya masih halum cukup, selagi jari tangannya hendak menyentuh, barulah menggunakan kekuatan tenaga Xiao Tian Seng, oleh karenanya maka kali ini Leng Pek Chiok sudah terlempar mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi dan badan sempoyongan. Serangan yang demikian ganas jangankan manusia, sekalipun besi atau baja juga tidak sanggup menahan, masih untung Leng Pek Chiok memiliki kekuatan tenaga dalam luar biasa hebatnya, dan lagi kekuatan tenaga dalam Pao Sen. Kou sudah banyak berkurang, jikalau tidak demikian, Leng Pek Chiok saat itu pasti sudah hilang nyawanya. Ketua Partai Butong Hang Hoat Chin Jin tidak senang menyaksikan perbuatan ganas demikian, lebih dahulu sepasang matanya memancarkan sinar aneh, sedang orang-orang dari rombongan pihak tamu juga sudah pada bangkit. Ketua Suat San Pei Peng Pek Sin Kun tahu benar bahwa Leng Pek Chiok itu adatnya tinggi hati, maka saat itu sambil mengerutkan alisnya berkatalah ia dengan suara perlahan. Saudara-saudara tidak boleh turun tangan untuk membantu dia, biarkan saja ia menerima sampai habis tiga kali pukulan lawannya, mungkin masih ada sedikit harapan hidup baginya, kalau dibantu ia pasti akan bunuh diri sendiri karena merasa malu. Leng to aku pasti mati, hal ini tak dapat kita sanksikan lagi, mana ada harapan lagi untuk hidup baginya? Aku sekarang barulah menyadari bahwa waktu diadakan perjanjian tadi, ia sudah tertipu oleh akal muslihat Pao Semkow, serangan ketiga Pao Semkow ini pasti akan ditujukan kepada bagian yang paling lemah dalam tubuh Leng to aku, ialah jalan darah Pek Hwe E Hyat di bagian kepala. Ucapan He E Tiansyang ini seperti memperingati semua orang, hingga semuanya pada merasa gemas dan gegetun, sedang pengpek sin kun suami istri yang tidak berdaya sama sekali untuk menolong orangnya merasa semakin sedih, hingga air matanya mengalir turun. Pada saat itu, Pao Semkow mengurut dadanya dengan tangannya sambil bernafas, seolah-olah sedang mengempos kekuatan tenaga dalamnya, ia berjalan lambat-lambat maju ke depan, benar seperti apa yang diduga oleh He E Tiansyang, serangan Pao Semkow kali ini benar-benar ditujukan ke bagian kepala Leng Pek Cio. Leng Pek Cio yang sudah terserang dua jalan darah penting di depan dadanya, sudah ia merasa bergolak darahnya, ketika nampak lagi bahwa serangan yang ketiga dari lawannya itu diarahkan ke atas kepalanya, karena sudah tidak sanggup mengerahkan kekuatan tenaga bagian kepalanya dan menurut perjanjian juga tidak boleh mengelak, terpaksa menghela nafas panjang, menantikan saat kematiannya sambil pejamkan mata. Orang-orang dari golongan tamu termasuk Peng Pek Cien Kun suami istri, semuanya sudah pada menutup mata, tidak tega menyaksikan kematian Leng Pek Cio yang mengenaskan. Tiong San Seng yang bertindak sebagai pemimpin rombongan, saat itu dengan tiba-tiba sepasang matanya memancarkan sinar aneh. Ketua Butong Hang Hoat Cien Jin juga berseru. Membela yang baik menghukum yang jahat, ini merupakan suatu tindakan yang adil dan tak dapat dicela, Saudara Leng Peng Cio akan tertolong jiwanya. Baru habis mengucapkan demikian, bersama-sama Tiong San Seng sudah melayang bagaikan asap dan turun ke tengah lapangan. Begitu Tiong San Seng dan Hang Hoat Cien Jin bergerak, orang-orang dalam rombongan tuan rumah, juga sudah lompat keluar dua orang yang juga menuju ke tengah lapangan. Dua sosok bayangan orang itu adalah Pakut Sian Chu dan Pakut Seng Mo, bersama Ketua Partai Cheng Tian Pek Haita Icao. Kepandayan dan kekuatan kedua pihak meski agak berimbang, tetapi Tiong San Seng dan Hang Hoat Cien Jin bergerak lebih dahulu, maka tiba di tengah lapangan juga lebih dahulu setengah langkah dari pihak lawannya. Tangan kanan Pao Seng Kou waktu itu sudah hampir menggempur batok kepala Leng Pek Cio, namun tiba-tiba tampak berkelebat sesosok bayangan orang. Tangan ganas itu sudah disambar dan dipegang oleh Hang Hoat Cien Jin dengan menggunakan ilmu Himliong Ciu Hoat dan digenggamnya rat-rat, sehingga wanita jahat itu tidak berdaya sama sekali. Apabila di waktu biasa, Pao Seng Kou yang memiliki kepandaian dan kekuatan tenaga dalam yang sangat tinggi, meskipun ilmu Himliong Cui Hoat-Hang Hoat Cien Jin sangat bagus, belum tentu dapat berhasil dengan demikian mudah, tapi oleh karena Pao Seng Kou sudah terluka dalamnya oleh serangan ilmu Kiu Chauan-Fian Honkeng dari Leng Pek Cio, maka dengan mudah sekali ditundukan oleh ilmu Hang Hoat Cien Jin. Leng Pek Cio yang saat itu sudah anggap dirinya pasti mati, dengan tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin, hingga ia tahu kalau mendapat bantuan, ketika ia membuka matanya tampak Hang Hoat Cien Jin sudah berhasil mencekal pergelangan tangan Pao Seng Kou. Leng Pek Cio menghelana pas panjang dan berkata, Cien Jin, meskipun Leng Pek Cio menerima budimu yang besar itu, tetapi dalam keadaan bahaya mendapat pertolongan. Orang lain, bagaimana Leng Pek Cio masih ada muka untuk bertemu dengan kawan-kawannya lagi? Terpaksa aku juga hendak mengakhiri hidupku. Baru saja ucapannya yang terakhir itu keluar dari mulutnya, tiba-tiba mengeluarkan seruan tertahan dan badannya rubuh di tanah. Kiranya, Tiong San Seng yang menjaga di belakang Leng Pek Cio ketika mengetahui jago dari Gunung Swatsan itu hendak menghabiskan jiwanya sendiri, secepat kilat sudah turun tangan menotok jalan darahnya. Pada waktu itu, Perkut Sian Chu bersama KH Ita Icao juga sudah berada di tengah lapangan, Perkut Sian Chu yang lebih dahulu membuka suara, berkata kepada Hong Hoat Chin Jin dengan nada suara dingin. Hong Hoat Chin Jin, kau sebagai ketua partai Butong, dengan kira bagaimana selagi kedua pihak belum ada keputusan siapa yang menang dan yang kalah, lantas menyelak di tengah-tengah membantu pihakmu sendiri? Perbuatan semacam itu apakah kau tidak memalukan dirimu sendiri yang selalu mengutamakan keadilan dan kebenaran? Hong Hoat Chin Jin tertawa terbahak-bahak, kemudian menjawab. Justru karena keadilan dan kebenaranlah maka pincah baru berani turun ke lapangan, pek felosat Pao Semkoi terlalu kejam dan ganas sekali perbuatannya. KH Ita Icao juga marah, katanya dengan nada keras, kedua pihak sudah mengadakan perjanjian terlebih. Dahulu, masing-masing harus menerima tiga kali pukulan. Apalagi Pao Suciku yang menerima pukulan lebih dahulu, mengapa kau katakan tidak adil? Hong Hoat Chin Jin berkata sambil tertawa. Sewaktu Leng Pekciok Tai Hiap menerima pukulan yang pertama dan kedua, meskipun jiwanya cukup teramcam, tetapi karena mengingat perjanjian sekalipun pihak lawannya mengeluarkan serangan yang lebih kejam, lebih ganas, maka sahabat-sahabatnya cuma bisa merasa tegang dan mengkhawatirkan keselamatannya, tidak seorang pun juga yang berani turun tangan memberi pertolongan. Perkut Sian Chu berkata dengan nada suara dingin, begitulah baru menurut peraturan dunia Kang O, juga. Merupakan suatu sikap jantan bagi orang-orang rimba. Persilatan Hong Hoat Chin Jin membiarkan lawannya mengejek, ia masih tetap tersenyum-senyum, kemudian berkata, tetapi pukulan yang ketiga ini, jikalau dibiarkan Pao Sem Kou melaksanakan terus, maka nama baik Leng Pekciok dan selembar jiwanya akan hilang secara penasaran, rasanya hati juga tidak akan puas. Kha Ita Icao semakin marah, katanya dengan suara semakin keras. Seorang menerima pukulan tiga kali, masa kau kata penasaran? Jikalau kau tidak bisa memberi keadilan padaku, aku akan segera mengeluarkan perintah dengan seluruh kekuatan tenaga Partai Cheng Tianpei, hendak membersihkan Partai Butong dengan darah. Sampai pada saat itu, wajah Hong Hoat Chin Jin baru berubah, katanya dengan nada suara dingin. Kau minta aku mengembalikan keadilan bagimu. Ini sangat mudah sekali alisnya yang panjang tampak berdiri, tangan kanannya dibuka, memaksa membuka tangan kanan. Pao Sem Kou, Pao Sem Kou menjerit karena merasa kesakitan setengah mati. Kha Ita Icao yang menyaksikan keadaan demikian, selagi hendak bertindak terhadap Hong Hoat Chin Jin, mendadak matanya melihat sesuatu yang aneh di tangan Hong Hoat Chin Jin, di wajahnya terlihat sikap malu, ucapan keji yang hendak dikeluarkan dari mulutnya terpaksa ditelannya kembali. Kiranya, di antara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan Pao Sem Kou, saat itu baru terlihat ada terjepit sebatang duri Tian Keng yang sangat berbisa. Pao Sem Kou dapat menjepit duri berbisa di antara jari-jari tangannya ialah, ketika menggunakan kesempatan sewaktu melancarkan serangan kedua kalinya kepada lengpek ciyok tadi, ia lekas-lekas meletakkan tangannya di atas dada, dan setelah pura-pura bernepas, diam-diam mengambil duri berbisa dari dalam sakunya. Dan oleh karena ia berdiri membelakangi panggung pihaknya, maka perbuatannya itu tidak diketahui oleh kawan-kawannya, tetapi sudah terang tentu mudah dapat dilihat oleh Tiong San Seng dan Hong Hoat Chin Jin yang benar-benar pasang metel terhadap segala tingkah laku Pao Sem Kou. Hong Hoat Chin Jin mengacungkan tangannya yang memegang duri berbisa itu tinggi-tinggi, kemudian berkata dengan suaranya ring. Sekarang pintu hendak minta jawaban dari Pak Kut Sian Chu dan Ketua Ceng Tian Pei Kha Ita Icao, perbuatan kejam seperti ini, dengan menyembunyikan duri berbisa Tian Keng di tangan hendak digunakan untuk memukul batok kepala lawan, bolehkah disebut seorang gagah? Apakah perbuatan itu menurut peraturan dunia Kang O? Sehabis berkata demikian, tangan kanannya dilepaskan, Pek Velosat rubuh sambil menjerit, Kha Ita Icao terpaksa diam saja, hanya sepasang matanya itu masih tampak merah membara, sedangkan Pak Kut Sian Chu yang menghadapi bukti kuat atas perbuatan Pek Velosat itu juga tidak berani membuka mulut, wajahnya tampak kemerah-merahan. Setelah keadaannya menjadi jelas, orang-orang di kedua belah pihak yang tadi tampak sungi, tidak berani buka suara, kini terdengar suara riuh memperbincangkan soal itu. Hei-e Tian Siang yang pertama merasa girang, berkata sambil tertawa besar. Tiong San Lo Chiang Pue dan Chiang Bu Jain Bu Tong Pei, bagaimanapun juga lebih tertib daripada kita. Dengan demikian, bukan saja jiwa lengpek Ciyok sudah ketolong, bahkan Pek Velosat Pao Semko pasti juga tidak ada muka lagi untuk hidup. Tetapi pada waktu itu Ucai Haolantes berkata sambil tertawa. Hei-e Laote, dugaanmu ini salah besar. Orang-orang rimba persilatan bukan saja terbagi dari golongan baik dan golongan susat, tetapi orang-orang golongan susat itu sendiri juga ada perbedaan di antara yang keras kepala dan yang kejam dan jahat. Contohnya, ketika Ketua Kun Lun Pei Tihwi Chu dibuka rahasia kejahatannya oleh orang luar, ia agaknya merasa malu dan menghabiskan nyawanya sendiri. Sung Bun Hek Satu Bun Hang di bawah tangan Enci Tiong Sanmu baru satu babak sudah dikalahkan, sudah tidak ada muka untuk bertempur lagi, tetapi segera dibinasakan oleh Pak Kut Sian Kun sendiri. Akan tetapi, kulihat Pek Velosat Pao Semko ini tidak nanti berani berlaku demikian. Aku duga, dia kecuali masih akan berusaha untuk mempertahankan jiwanya dengan menelan segala kehinaan dan malu, di kemudian hari malah. Mungkin akan melakukan pembalasan yang lebih kejam terhadap Partai Butong. Hei E. Tian Siang yang mendengar ucapan itu mula-mula masih tidak percaya. Tetapi ketika pandangan matanya ditujukan ke dalam lapangan, ia berkata sambil menghela nafas. U Tai Chiang Pua, dugaan Chiang Pua ini ternyata sedikit pun tidak salah. Suatu bukti bahwa di waktu belakangan ini, Hei E. Tian Siang selama ini memperdalam ilmu silatnya, meskipun mendapat kemajuan, tetapi terhadap pengalaman dunia Kang O masih jauh sekali. Kiranya Pek Velosat Pao Semko yang tadi rubuh menjerit, segera disambut dan ditolong oleh Kha Ita Icao bahkan bertanya kepadanya dengan suara perlahan. Suci bagaimana keadaanmu? Pao Semko sudah mulai menenangkan pikirannya, ia menjawab sambil menggigit bibir. Imam jahat Hang Hoat Chinjin telah menggunakan kesempatan selagi keadaan dalamku terluka parah, telah menggunakan ilmunya Chiang Keng dari golongan butong memusnahkan lengan tangan kananku. Hang Hoat Chinjin yang mendengar ucapan itu lantas berkata dengan suara keren. Pao Semko, kau sudah tidak tahu diri. Menurut perbuatanmu yang pengecut semacam tadi, hanya ku rusak sebelah tanganmu dengan ilmu Chiang Sinkang, itu masih untung. Karena aku masih tidak mau merenggut jiwa manusia, aku masih berlaku murah hati terhadapmu. Perkut Sian Chu karena mengingat bahwa kekalahan Pao Semko sudah di tangan lawan, sama sekali tidak ada dayanya untuk membantah. Maka dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, berkata kepada Kha Ita Icao. Kha Ita Icao yang bujin, harap antar pulang sucimu ke dalam gua siang suatong, supaya bisa merawat diri. Biarlah aku yang menuntut balas untuknya. Kha Ita Icao yang mendengar ucapan itu, lalu membimbing Pao Semko pulang kerombongannya, sementara itu mulutnya berkata, Pao Suci, harap jangan marah rawatlah dirimu baik-baik. Suci boleh tunggu setelah pertemuan hari ini selesai, kita akan mengerahkan seluruh kekuatan tenaga, untuk menyapu bersih partai Butongpei. Aku bersumpah, hendak membakar kuil Semgwe Akoan hingga rata dengan bumi. Hang Ho At Chin Jin yang nampak Hie Ita Icao sudah membawa pergi Pao Semko, lalu berkata kepada Tiong San Seng. Tiong San Tai Hiap, kita juga sudah waktunya membawa pulang Leng Tai Hiap supaya bisa beristirahat, dan kedua pihak boleh pilih orang lain lagi untuk turun ke lapangan. Perkut Sian Chu yang mendengar ucapan itu lalu berkata sambil tertawa dingin. Kita toh sudah berada di tengah lapangan? Perlu apa mencari orang lain? Baik kau Chiang Bu Jain Butongpei, maupun Tian Gwe A Cheng Mo, di antara kalian berdua, boleh tinggal seorang untuk berhadapan dengan aku si nenek ini. Hang Ho At Chin Jin tahu bahwa di antara perkut Sian Mo, adalah perkut Tian Kun yang terkuat, perkut Iesu kedua, dan perkut Sian Chu terhitung yang paling lemah. Sedangkan di dalam barisan pihaknya sendiri, Tiong San Seng lah yang terhitung orang terkuat nomor satu. Kalau pertandingan ini baru dimulai, tidak baik kiranya kalau pemimpin rombongan turun tangan dahulu, maka terpaksa ia bersedia mau menempuh bahaya. Ia berkata kepada Tiong San Seng sambil tersenyum. Tiong San Tai Hiap harap antar pulang Leng Tai Hiap. Biarlah pintu yang menghadapi perkut Sian Chu. Meskipun Tiong San Seng tahu bahwa kepandayan dan kekuatan Hang Ho At Chin Jin masih agak rendah setingkat kalau dibanding dengan perkut Sian Chu, tetapi kecuali ia sendiri, di pihaknya mana ada orang lain yang lebih kuat? Dalam keadaan demikian maka ia terpaksa menerima baik permintaan Hang Ho At Chin Jin, katanya. Tuh Heng harap hati-hati menghadapi iblis wanita itu. Soal pertandingan ilmu silat dalam merimba persilatan, menang atau kalah adalah soal biasa, tak perlu dianggap sungguh-sungguh. Tanda seru. Tiong San Tai Hiap jangan khawatir, Pintu mengerti maksud yang terkandung dalam ucapanmu ini, menjawab Hang Ho At Chin Jin dengan perlahan. Tiong San Seng setelah mendengar jawaban itu, lalu dengan mendukung Leng Pek Ciok, balik kembali ke dalam rombongannya. Lebih dahulu membuka totokannya dan beritahukan semuanya yang terjadi barusan. Leng Pek Ciok mulai mengerti, dan dalam hati tidak lagi merasa terlalu berduka. Sementara itu ketua Suat San Pei Peng Pek Sin Kun bersama istrinya saat itu menghampiri dan memberi hormat sedalam-dalamnya kepada Hang Ho At Chin Jin, dan berkata, Hari ini kami golongan Suat San Pei telah menerima budi besar sekali dari Chiang Bu Jain Bu Tong Pei. Hal ini akan kami ingat baik untuk selama-lamanya, dan di kemudian hari pasti akan berusaha untuk membalas budi itu. Hang Ho At Chin Jin membalas hormat, sementara itu Tiong San Seng lantas berkata sambil tertawa. Tot yang juga tidak perlu terlalu merendahkan diri. Dari sinar Matukahaita Icao dan Pao Semkou, aku dapat melihat bahwa mereka mengandung permusuhan yang dalam sekali kepada Partai Bu Tong Pei. Di kemudian hari, di kuil Tian In Hang, pasti akan timbul banyak urusan. Kalian, antara Partai Bu Tong dan Suat San, apabila akan bersatu padu untuk menghadapi musuh, ku kira itulah yang paling baik. Berkata sampai di situ, kembali ia berkata kepada Peng Pei Sin Kun Suami Istri. Tadi, apabila dalam tangan Pei Felosat Pao Semkou tidak menyembunyikan senjata dari Tian Hang berbisa, meskipun jiwa Leng Hang terancam bahaya maut, kami juga merasa tidak pantas turun tangan untuk memberi pertolongan. Dasar Tuhan masih melindungi orang yang baik, dalam keadaan demikian kritis, ternyata masih ada kawan yang membela kebenaran dan keadilan untuk turun tangan menolong jiwanya. Hal itulah kita rasa yang juga patut kita ingat untuk selama-lamanya. Setelah ancaman bahaya bagi jiwa Leng Pekciok sudah disingkirkan, kini semua perhatian masing-masing dari pihak tamu, kembali ditujukan kepada Hang Hoat Chin Jin dan Pekut Sian Chu yang sedang hendak bertempur. Hang Hoat Chin Jin tahu bahwa hari itu ia telah berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh. Lebih dahulu ia berusaha menenangkan pikirannya dan berkata kepada Pekut Sian Chu sambil tersenyum. Sian Chu, menurutmu kita harus bertanding dengan Kira bagaimana? Pekut Sian Chu yang memang tidak pandang macu kepada salah seorang saja dari lima ketua partai besar itu, menyambut pertanyaan itu dengan jawaban yang hambar. Kau adalah orang dari golongan yang menganggap diri sendiri golongan benar, sedangkan aku adalah orang golongan sesat yang kalian pandang sebagai golongan iblis. Sudah tentu ku berikan kesempatan kepadamu untuk mengusulkan keromu lebih dahulu, supaya kalau nanti hasil pertandingan itu aku yang menang, jangan sampai dikatakan bahwa aku diam-diam men gila. Hang Hoat Chin Jin yang mendengar ucapan itu, juga tidak berlaku sungkan lagi. Katanya sambil tersenyum. Jikalau Sian Chu beranggapan demikian, Plinto terpaksa suka mengiringi kehendakmu untuk mengajukan Kira caranya. Oleh karena Kira yang hendak diusulkan itu besar sekali sangkut prautnya dengan nama baik golongan butong, maka ia harus berlaku sangat hati-hati untuk memikirkan Kira yang hendak diajukan. Tiong San Seng yang bertindak selaku pemimpin rombongan, saat itu juga berkata kepada kawan-kawannya. Pertandingan kali ini besar sekali artinya. Meskipun Pekut Sian Chu termasuk salah satu dari tiga iblis Pekut Sem Mo, tetapi ia adalah seorang yang tergolong sangat kuat dalam golongan susat, sedangkan Hang Hoat Chin Jin yang mendapat keuntungan mengajukan caranya lebih dahulu. Apabila bisa menggunakan keahliannya secara baik-baik dan disesuaikan dengan keahliannya belum habis ucapannya, Hang Hoat Chin Jin sudah berkata dengan suara nyaring. Baiknya sekarang kita tetapkan tiga macam care pertandingan untuk menentukan kemenangan. Pinto sebagai ketua dari Partai Butong, tidak nanti akan berlaku curang. Pertandingan pertama dilakukan dengan ilmu pedang, hitunglah itu Pinto yang mengusulkan. Pertandingan kedua, kita bertanding dengan ilmu pedang dan Kang, tetapi bagaimana caranya seharusnya Sian Chu yang menetapkan. Pertandingan ketiga kita membagi garis sebagai batas, bertanding kekuatan tenaga dalam. Siapa yang lebih unggul atau siapa yang bakal asor, tergantung dari lama atau pendeknya waktu latihan. Siapapun tidak boleh merebut kemenangan dengan menggunakan care pengecut. Pekut Sian Chu mengangguk-anggukan kepala kemudian berkata, Tiga rupa care yang kau usulkan ini memang cukup baik. Sekarang marilah kita melakukan pertandingan yang pertama. Keluarkanlah pedang pusaka Partai Butongmu. Orang-orang yang kekuatan tenaga dalam dan kepandainya sudah mencapai ketingkat seperti kita-kita ini, rasanya tidak perlu mencari keuntungan dengan mengandalkan senjata tajam untuk berlaku secara seadil-adilnya, harapkah suruh orang mengambil dua batang ranting kayu yang sama besarnya sebagai gantinya pedang menjawab Hang Hoat Chin Jin sambil tersenyum. Pekut Sian Chu mengawasi Hang Hoat Chin Jin sejenak, lalu katanya dengan nada suara dingin. Kau benar-benar cukup sombong, juga memiliki wibawa sebagai seorang ketua dari satu partai besar. Aku menghargai pikiranmu semacam ini, baiklah aku nanti suruh mereka mencarikan batang kayu sebagai gantinya pedang. Tiong San Seng yang mendengar pembicaraan itu lalu berkata kepada kawan-kawannya. Care pertama yang diusulkan oleh Hang Hoat Chin Jin ini sesungguhnya memang tepat sekali. Sebab, ilmu pedang golongan butong memang menang unggul dalam gencar dan hebatnya karang. Dengan menggunakan ranting kayu sebagai gantinya pedang, telah membuat lawannya sekalipun memiliki kekuatan juga, tidak bisa menggunakan senjata sepenuhnya. Dengan demikian, berarti posisi Hang Hoat Chin Jin sudah berada di garis yang tak terkalahkan. Tetapi berkata sampai di situ, tiba-tiba ia mengerutkan alisnya dan bertanya kepada Hang Kong To Tiang. Dalam pertandingan pertama, bertanding ilmu pedang, aku sudah bisa menduga, tidak suatu alasan pun juga yang bisa membuat Hang Hoat Chin Jin kalah. Babak kedua, bertanding ilmu Hian Kang, siapa yang bakal menang atau yang akan kalah juga tidak terlalu menonjol. Dua kera pertandingan ini, sesungguhnya adalah hasil dari pemikiran yang sangat cerdik. Tetapi dalam pertandingan ketiga, yakni bertanding dengan kekuatan tenaga dalam, aku masih agak khawatir. Tahukah To Tiang apa sebabnya sampai Hang Hoat Chin Jin berani mengajukan kera demikian? Dengan terus terang dan tanpa tendeng aling-aling Hang Kong To Tiang menjawab sambil tersenyum. Mengingat rimba persilatan sedang menghadapi ancaman bencana besar, maka sejak pertemuan di gunung Oaye San dibubarkan, Chiang Bun Suteku itu terus menyakap diri untuk melatih beberapa jenis ilmu ampuh dari golongan kami. Atas dorongan kemauannya yang keras dan kera belajarnya yang tekun, ternyata Chiang Bun Suteku sudah berhasil menggabungkan ilmu Chiang Sin Kang dengan Tai Hoan Chin Lek. Kalau Hang Hoat Chin Jin bisa berlaku demikian, sungguh-sungguh di luar dugaanku berkata Tiong San Hui Heng terkejut. Tetapi, sungguh sayang. Chiang Bun Suteku itu baru saja berhasil dengan ilmunya yang baru itu, sudah tiba waktunya pertemuan dan pertandingan di gunung Kilian seperti hari ini. Oleh karenanya latihannya tentu masih kurang sempurna. Dapatkah dia melawan Perkut Sian Chu? Masih menjadi suatu pertanyaan. Tetapi menurut dugaan Pinto, Chiang Bun Suteku itu mengingat tugasnya berat dalam usaha menindas pengaruh golongan penjahat, sudah tentu biarpun harus menempuh bahaya besar, pasti akan mencoba ilmunya yang baru diciptakan itu, berkata Hang Kong To Tiang sambil menghela nafas. Tiong San Hui Heng menganggukan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Kalau demikian halnya, tindakan Hang Hoat Chin Jin ini sesungguhnya patut kita hargai dan kita hormati. Sementara itu anak murid golongan Cheng Tian Pei sudah membawa masuk dua batang pedang kayu sepanjang tiga kaki yang sama besarnya, masing-masing diberikan kepada Hang Hoat Chin Jin dan Perkut Sian Chu. Hang Hoat Chin Jin bertanya sambil tersenyum. Sian Chu bolahkah pintu numpang tanya? Dalam pertandingan ilmu pedang ini, apakah perlu diambil keputusan sampai ada yang menang atau kalah baru berhenti? Ataukah kita batasi dengan jumlah beberapa jurus saja? Perkut Sian Chu berpikir dahulu, kemudian menjawab. Hari ini tokoh-tokoh yang hadir di sini jumlahnya banyak sekali, sudah tentu masih banyak yang menantikan giliran untuk bertanding. Apakah kita dalam babak pertama saja sudah harus bertanding sampai lima atau enam ratus jurus? Bukankah itu terlalu menghamburkan waktu? Sebaiknya kita bertanding dengan masing-masing mengerahkan tenaga. Sepenuhnya. Bila sampai seratus jurus masih belum ada tanda-tanda ada yang menang atau kalah, boleh disudahi dengan keadaan seri. Hang Hoat Chin Jin mengangkuk anggukan kepalanya dan berkata sambil tertawa. Pintun menurut saja kehendak Sian Chu. Begitulah kita tetapkan, untuk babak pertama ini kita gunakan pertandingan seratus jurus sebagai batas. Pembicaraan selesai. Kedua pihak masing-masing mundur beberapa kaki, dengan senjata renting kayu di tangan, kedua pihak berdiri tegak untuk menantikan serangan pertama lawannya. Bukan hanya pihak Hang Hoat Chin Jin saja yang berlaku sangat hati-hati, sekalipun perkut Sian Chu sendiri yang demikian Jumawa, oleh karena sudah mengetahui bahwa ilmu pedang golongan butong tidak dapat dibandingkan dengan ilmu pedang biasa, apalagi usul pertandingan itu diajukan oleh pihak lawannya yang sudah pasti ada andalannya, maka sikap sombongnya tadi tampak agak berkurang sehingga tidak berani membuka serangan dengan memandang ringan lawannya. Dua tokoh kuat dalam rimba persilatan itu sejak tadi sudah mundur beberapa kaki, tetapi sampai beberapa saat kemudian hanya melakukan persiapan, belum ada tanda-tanda siapa yang mau bertindak lebih dahulu. Orang-orang dari pihak tuan rumah, semuanya pada berdiam diri sambil menahan nafas, tidak berani membuka suara. Sedangkan dari pihak tamu, terutama golongan Tiam Chong dan Inggo Biet, dua partai itu yang terkenal dengan ilmu pedangnya, semuanya nampak benar-benar memperhatikan pertandingan pedang yang jarang ada itu. Dua orang yang sedang hendak bertanding terpisah kira-kira setombak lebih, mereka lambat-lambat berputar tiga kali. Hang Hoak Chin Chin masih tetap dengan sikapnya yang tenang, dengan senjata renting kayu di tangan, matanya ditujukan kepada lawannya. Saat itu ia mengambil sikap apabila lawan tidak bergerak, ia juga tidak akan bergerak, musuh hendak bergerak, ia akan bergerak lebih dahulu. Baiknya sedikit pun ia tidak berani bertindak gegabah. Ketua partai Ngo Biet, Hian Hian Sian Lo yang menyaksikan itu, lalu berkata dengan pujiannya kepada Siulang Toko, Siuan Toko dan Teng Siu Chi ketiga Sumai-nya. Sumoi, dapatkah Sumoi bertiga mengetahui sampai di mana kekuatan Hang Hoak Chin Chin mempertahankan sikap tenang, yang paling sulit bagi orang rimba persilatan. Baru saja menutup mulut, keadaan dalam lapangan tiba-tiba telah berubah. Dua tokoh kuat itu sudah mulai bertanding dengan cepatnya, dalam waktu singkat saja sudah bertanding tiga jurus. Ternyata, Pekut Sian Chu kalah sabar dibanding dengan Hang Hoak Chin Chin. Dalam sikap demikian, lama-kelamaan ia mulai tidak dapat mengendalikan perasaannya sendiri, dalam hatinya berpikir, dengan kekuatan tenaga dalam ku, untuk menghadapi seorang seperti Ketua Partai Butong ini, perlu apa harus demikian terlalu berhati-hati. Oleh karenanya, maka ia telah bergerak lebih dahulu, mulai membuka serangan. Di luar dugaannya, baru saja bergerak, maksud Pekut Sian Chu sudah diketahui oleh Hang Hoak Chin Chin yang selalu memperhatikan gerak-geriknya. Maka baru saja bergerak, sudah didahului oleh serangan yang hebat, yang dilancarkan tiga kali dengan beruntun. Terhadap tindakan Hang Hoak Chin Chin yang menghadapi perubahan demikian gesit, dan ilmu pedangnya yang demikian indah, Pekut Sian Chu diam-diam merasa kagum. Kini terpaksa ia bergerak mundur dirinya satu kaki lebih, dengan satu gerak tipu naga melesat terbang ke awan dengan disertai oleh kekuatan tenaga dalamnya yang sudah sempurna, ia berhasil mematahkan tiga kali serangan hebat yang dilancarkan oleh Hang Hoak Chin Chin tadi. Hei Hong Kong sangat tertarik oleh pertandingan itu, katanya. Ilmu pedang butong, meskipun terkenal sebagai ilmu pedang yang gencar, niat yang mantap, tetapi hebatnya juga seolah-olah gunung guntur. Hang Kong To Tiang yang mendengar ucapan itu menyambutnya sambil tertawa mesem. Tiga jurus ilmu pedang Chiang Bun Suteku itu, meskipun sudah berhasil merebut posisi lebih dahulu, dan digunakannya dengan baik, akan tetapi sudah dipatahkan hanya dalam satu jurus saja oleh Pekut Sian Chu. Dari sini dapat kita duga apabila pertandingan berlangsung sampai 100 jurus, Jika Chiang Bun Suteku hanya mempertahankan kedudukannya agar jangan sampai kalah, sesungguhnya juga sangat berat. Dengan adanya keterangan itu, karena diucapkan oleh orang dari golongan butong sendiri, maka semua orang yang mendengar hanya diam saja dan mengkhawatirkan keselamatan Hang Hoak Chin Chin. Tetapi Hang Hoak Chin Chin sendiri, sedikit pun tidak ada perasaan takut dalam hatinya. Tiga jurus serangan yang pertama segera disusul dengan tiga jurus serangan berikutnya. Serangan-serangan itu terus diulang hingga sepuluh kali, dengan demikian sekaligus ia telah melancarkan tiga puluh jurus serangan. Tetapi sayang sekali, setiap serangan yang dilancarkan dengan sangat hebat itu, semuanya dapat dipatahkan oleh Pekut Sian Chu yang memiliki kekuatan tenaga dalam yang sangat sempurna. Serangan beruntun yang kesepuluh kalinya telah selesai. Hang Hoak Chin Chin tahu bahwa lawannya tidak mungkin akan terus-menerus mudah diserang, maka buru-buru ia memusatkan pikirannya untuk mengikuti perubahan selanjutnya. Benar saja, baru saja Hang Hoak Chin Chin memusatkan perhatiannya, telinganya sudah menangkap suara hembusan angin hebat, dan serangan ranting kayu Pekut Sian Chu sudah menghadang dirinya. Iblis wanita itu meniru gerakan Hang Hoak Chin Chin, juga menggunakan gerak tipunya yang sekaligus melancarkan tiga kali serangan, setiap serangannya dilancarkan demikian ganas. Oleh karena lawannya sudah menipu tindakan sendiri, Hang Hoak Chin Chin sudah tentu tidak mau menunjukkan kelemahannya. Ia terpaksa juga memusatkan kekuatan tenaga dalamnya, dengan senjata ranting kayu di tangannya, membuat suatu lingkaran gambar taike. Serangan gencar Pekut Sian Chu benar saja dapat dipatahkan dengan mudah. Pekut Sian Chu melanjutkan serangannya yang hebat, setiap kali terdiri dari tiga jurus sekaligus dengan beruntun. Sedangkan Hang Hoak Chin Chin masih tetap dengan menggunakan senjata ranting kayu, dengan caranya seperti tadi. Kera itu nampaknya seperti sederhana, tetapi sesungguhnya sangat kokoh penjagaannya, dengan demikian ia telah berhasil menghadapi sepuluh kali serangan Pekut Sian Chu dengan tenang. Hei ee Tian Xiang yang menyaksikan pertandingan luar biasa itu tampaknya sangat gembira, ia berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Enci Tiong San, pertandingan pedang yang sangat aneh dan hebat ini sesungguhnya ada harganya untuk ditonton. Sekarang adalah gilirannya Ketua Bu Tong Pei untuk melancarkan serangannya. Aku ingin lihat dengan kera bagaimana Hang Hoak Chin Chin Lo Chiam Pue melancarkan serangannya untuk merebut kemenangan dalam sisa empat puluh jurus ini. Tetapi apa yang diharapkan itu ternyata tidak menjadi kenyataan, sebab Hang Hoak Chin Chin tidak seperti apa yang dibayangkannya, hendak melakukan penyerangan lagi. Ia hanya merintangkan senjata ranting kayu di tangannya sambil berdiri dengan tenang dan tersenyum. Pekut Sian Chu melihat Hang Hoak Chin Chin tidak menyerang lagi, sudah tahu bahwa lawannya itu dalam pertandingan enam puluh jurus tadi, tentunya dikejutkan oleh serangannya sendiri yang hebat, hingga sudah merasa gentar. Mungkin ia hendak menggunakan siasat mengulur waktu untuk menghabiskan sisa yang empat puluh jurus lagi, supaya dapat berakhir seri. Oleh karena jalan pemikirannya itu, sudah tentu ia tidak memberi kesempatan pada lawannya untuk beristirahat. Sambil perdengarkan suara tertawa dingin, ia melancarkan serangan lagi. Tetapi gerak yang digunakan kali ini bukanlah tiga kali serangan sekaligus, melainkan sejurus demi sejurus, dilancarkan dengan beruntun. Ia ingin dalam empat puluh jurus itu dapat mengalahkan Hang Hoak Chin Chin. Perkut Sian Chu yang menyerang dengan kekuatan tenaga sepenuhnya, sudah tentu tekanannya lebih hebat dari yang duluan. Dalam waktu yang sangat singkat, sudah berhasil menempatkan Hang Hoak Chin Chin ke dalam kurungan serangan senjata kayunya. Hei ee Tiansyang mengerutkan alisnya, ia berkata kepada Tiong San Hui Heng dengan suara perlahan. Enci Tiong San, Hang Hoak Chin Chin Lo Chiang Pue adalah ketua dari Partai Butong, bagaimana hanya melancarkan serangan satu kali sudah tidak menyerang lagi? Apakah ia hanya dapat menggunakan tiga puluh jurus ilmu pedang itu? Tiong San Hui Heng menganggap ucapan Hei ee Tiansyang itu agak kurang sopan, sebab di situ masih ada Hang Kong Totiang, maka ia coba menjegahnya. Tetapi Hang Kong Totiang sebaliknya membenarkan ucapan Hei ee Tiansyang tadi, sebab memang benar bahwa Hang Hoak Chin Chin sudah menggunakan habis ilmu pedangnya yang hanya terdiri tiga puluh jurus tadi. Dikatakannya pula, bahwa hanya tinggal satu jurus terakhir yang belum dikeluarkan. Jurus ilmu pedang itu ditegaskannya juga, tidak menarik, tetapi sesungguhnya sangat ampuh sekali. Ketua Butong itu sengaja menyimpan jurus pedangnya yang terampuh itu untuk digunakan dalam babak yang paling menentukan. Perkut Sian Chu, sejurus demi sejurus melancarkan serangannya semakin hebat, ketika serangan itu meningkat ke jurus sembilan puluh ke atas, orang-orang di pihak Hang Hoak Chin Chin pada menyaksikan dengan penuh perhatian dan kekhawatiran. Tat kala tiba pada jurus ke-97 Perkut Sian Chu mengerahkan seluruh kekuatan dan kepandainya yang ada, menyerang dengan gerak tipunya yang belum pernah digunakan, hingga serangan itu menimbulkan suara menderu-deru mengancam diri Hang Hoak Chin Chin. Dalam babak terakhir itu, Hang Hoak Chin Chin semakin berlaku sangat hati-hati, dengan berbagai ilmu yang tidak pernah digunakan, akhirnya telah berhasil mengelakkan serangan lawannya yang sangat hebat. Pada babak terakhir, Hang Hoak Chin Chin agaknya sudah memperhitungkan dengan baik-baik, ia telah merebut suatu kesempatan untuk membalas melancarkan serangan, serangan itu tampaknya sangat lambat sekali, dan ditujukan ke arah ulu hati Perkut Sian Chu. Perkut Sian Chu suami istri sebagai seorang ahli ilmu silat kenamaan, ia menjadi terkejut, sebab Hang Hoak Chin Chin dalam keadaan berbahaya seperti itu masih bisa mendapat kesempatan untuk menyerang. Sementara itu Hang Kong Toti yang telah berkata sambil tersenyum. Gerak tipu yang digunakan Chiang Bun Jin Sute ini adalah gerak tipu yang tadi lolap ceritakan kepada Hei E. Tian Siang Lao T. Perkut Sian Chu sendiri oleh karena tiga jurus terakhir tadi, ia melancarkan serangannya yang mematikan dengan sepenuh tenaga, tetapi ternyata masih tidak berhasil, hingga dalam hatinya merasa mendongkol, ketika menghadapi serangan pembalasan Hang Hoak Chin Chin yang dilancarkan dengan sangat lambat itu, ia telah menangkis dengan senjata kayunya secara senaknya, hingga senjata Hang Hoak Chin Chin terpental tiga kaki. Sampai pada saat itu, pertandingan sudah berlangsung seratus jurus penuh, berakhirlah sudah pertandingan dalam babak pertama ini. Perkut Sian Chu menghentikan serangannya, ia berkata kepada Hang Hoak Chin Chin, Peruntunganmu memang baik, apabila ditambah lagi sepuluh jurus, dalam babak pertama ini barangkali tidak akan berakhir seri. Dalam babak pertama ini, Pinton merasa beruntung mendapat sedikit keunggulan, jadi sebenarnya bukanlah berakhir dengan seri, menjawab Hang Hoak Chin Chin dengan tenang sambil tersenyum. Perkut Sian Chu terkejut mendengar itu, tanyanya dengan perasaan terheran-heran. Kalau mendengar ucapanmu itu seolah aku sudah kalah. Hang Hoak Chin Chin tersenyum, dengan suara yang sangat perlahan supaya tidak terdengar oleh orang lain ia berkata. Harap Sian Chu suka periksa sebentar ujung senjata kayumu itu. Perkut Sian Chu lalu memeriksa ujung senjatanya, sesaat wajahnya menjadi merah, oleh karena pada ujung senjatanya itu, benar ada terdapat tiga buah lubang yang sangat kecil. Dengan seorang yang mempunyai kedudukan seperti Perkut Sian Chu, sampai terjadi kelalaian demikian, sudah tentu terpaksa mengaku kalah. Dengan sangat mendongkol Perkut Sian Chu mematahkan senjata kayunya dan dilemparkan keluar, kemudian berkata kepada Hang Hoak Chin Chin dengan nada suara dingin. Dalam babak pertama ini aku mengaku kalah, kita sekarang boleh mulai dengan babak kedua untuk mengadu ilmu Hian Kang. Bagi orang-orang pihaknya Hang Hoak Chin Chin meskipun tidak mengerti keadaan yang sebenarnya, tetapi setelah mendengar ucapan Perkut Sian Chu, dalam hati pada merasa lega. Orang-orang di pihaknya Tuan rumah semua diam ketika mengetahui bahwa orang di pihaknya telah kalah, Perkut Iesu yang menyaksikan keadaan demikian lalu berkata sambil tertawa. Tuan Tuan jangan khawatir, dalam babak pertama ini kekalahan Perkut Sian Chu pasti disebabkan karena ia terlalu pandang ringan lawannya, aku berani tanggung dalam babak kedua dan ketiga, sudah pasti akan merebut kemenangan. Saat itu Hang Hoak Chin Chin menanyakan kera pertandingan babak kedua, selagi Perkut Sian Chu hendak menjawab, degan tiba-tiba terdengar suara orang memuji nama Buddha yang sangat nyaring, kemudian disusul oleh suara seorang perempuan tertawa, selanjutnya, dari atas puncak setinggi 340 tombak, tampak meluncur turun seorang padri muda berjubah ke labu, dengan tangan membimbing seorang wanita cantik bagaikan bidadari, melayang turun ke tengah lapangan. Ilmu meringankan tubuh yang tidak ada taranya itu, telah mengejutkan semua orang yang ada di situ, hingga semua pada memandangnya dengan penuh perhatian, demikian pula dengan Perkut Sian Chu, ia juga membatalkan maksudnya untuk menyebutkan kera pertandingan, sepasang matanya ditujukan kepada dua orang yang baru datang secara aneh itu. Tidak demikian dengan Tiong San Hoi Heng, saat itu dengan sangat kelembira berkata kepada ayahnya. Ayah, Hwe Aji Suat Damit Pun Sin Ceng telah datang, ia melayang turun dengan menggunakan selendang sutera yang dahulu ayah ciptakan. Begitu tiba di lapangan Hwe Aji Suat tidak menghiraukan Hang Hoat Chin Jin, sebaliknya ia memberi hormat dalam-dalam dengan wajah berseri-seri kepada Perkut Sian Chu. Perkut Sian Chu heran diperlakukan demikian, lalu bertanya dengan perasaan terheran-heran. Nona ini siapa? Kau denganku masih sangat asing, mengapa harus berlaku demikian merendahkan diri? Aku bernama Hwe Aji Suat, oleh karena lama berdiam di Gunung Busan, maka sahabat-sahabat memberi nama julukan padaku Busan Sian Chu, tetapi nama julukan Busan Sian Chu ini bukan saja tidak sehebat nama julukanmu Perkut Sian Chu, sedangkan tingkatan dan ilmu kepandayan juga terpaut sangat jauh sekali. Maka dari itu aku seharusnya memberi hormat kepadamu, kesatu ialah menghormat kepada seorang dari tingkatan tua, dan kedua karena aku hendak meminta sesuatu darimu. Tiong San Hui Heng dan He E Tian Siang yang mendengar ucapan Hwe Aji Suat, sudah mengerti bahwa wanita cantik itu sedang mempermainkan Perkut Sian Chu, apabila Perkut Sian Chu tidak hati-hati, mungkin akan terjebak oleh akal muslihatnya. Perkut Sian Chu masih belum tahu bahwa Hwe Aji Suat adalah murid kesayangan Tiong San Seng, karena diperlakukan demikian sopan santun dan menghormat. Sudah tentu diam-diam ia juga merasa girang, maka ia lalu berkata sambil tersenyum. Kau ada permainan apa, sebentar lagi boleh kau ucapkan, sekarang ini aku sedang menyiapkan suatu pertandingan dengan ketua dari Butong Pei. Hwe Aji Suat melirik kepada Hang Hoat Cien Jin Sejenak, kemudian berkata pula kepada Pekut Sian Chu sambil tersenyum. Permintaanku ini, justru hendak minta kepadamu, supaya kau suka memberikan kesempatan kepadaku untuk bertanding lebih dahulu dengan Butong Pei. Di antara kalian kedua pihak, sebetulnya ada permusuhan apa bertanya Pekut Sian Chu heran. Salah seorang dari tujuh pahlawan Partai Butong, pernah kudesak di puncak gunung Tiawin Heng, hingga akhirnya terjun ke dalam sungai untuk bunuh diri. Hang Hoat Cien Jin tidak menduga Hwe Aji Suat pada saat itu telah muncul lu untuk mengacau keadaan, maka alisnya yang panjang dikerutkan, sambil memuji nama Buddha, kemudian berkata kepadanya, Hwe A Sian Chu, urusan yang sudah lalu, Butong Pei dapat memaafkan kesalahanmu yang tidakkah sengaja itu, untuk selanjutnya tidak perlu diungkap-ungkap lagi. Sekarang silahkan kau mundur dulu, biarlah aku bertanding ilmu Hian Keng dengan Pekut Sian Chu. Hwe Aji Suat yang mendengar ucapan itu, lalu memberi hormat kepada Hang Hoat Cien Jin dan berkata sambil tersenyum. Kejahatan yang telah Hwe Aji Suat lakukan tanpa disengaja waktu itu, atas kebijaksanaan Cien Jin yang suka memberi maaf di sini lebih dahulu, aku kuhaturkan terima kasih. Hang Hoat Cien Jin diam saja, ia balas menghormat sambil menganggukan kepala. Hwe Aji Suat mengundurkan diri ke samping Pekut Sian Chu, kemudian berkata, Lo Chiampo E kau hendak mengadu ilmu Hian Keng dengan ketua Butong Pei, mengapa belum dimulai? Supaya aku juga dapat menyaksikan pertandingan yang jarang tampak ini. Pekut Sian Chu yang sama sekali tidak menduga bahwa Hwe Aji Suat tidak mempermainkan dirinya, dan kedua karena ia tahu bahwa kekuatan dan kelemahan ilmu Hian Keng, bisa disaksikan oleh semua mata, tidak peduli bertanding dengan Kera bagaimana, atau siapa saja yang bertindak sebagai wasit, tidak bisa main gila, maka ia tidak memperhatikan benar ucapan Hwe Aji Suat tadi. Sementara itu Hwe Aji Suat telah memajukan suatu usul supaya ia diperbolehkan untuk mengusulkan suatu Kera dan bertindak sebagai wasit. Pekut Sian Chu dapat menyetujui usul tersebut, maka Hwe Aji Suat lalu bertanya kepada Hang Hoat Chin Jin, Hang Hoat Chin Jin Lo Chiampo E, apakah Lo Chiampo E juga menyetujui usulku tadi? Hwe Aji Suat yang sudah memberikan hak kepada Pekut Sian Chu untuk memilih Kera pertandingan, sudah tentu menurut saja. Hwe Aji Suat ketika mendengar ucapan itu lalu berkata kepada pihak Tuan Rumah, silahkan ke Hichi Yang Bun Jun supaya mengutus orang untuk mengirim dua cawan besar arak harum, untuk digunakan di dalam pertandingan. Semua orang terheran-heran mendengar ucapan itu, hanya Tiong San Seng dan He E Tian Siang itu sudah mengetahui benar sifat perempuan cantik itu, tidak merasa. Heran, mereka hanya belum tahu muslihat apa yang akan digunakan olehnya. He E Tian Siang hanya dapat memastikan bahwa dalam pertandingan itu Hwe Aji Suat pasti akan membantu pihak Hong Hoat Chin Jin, karena hendak menebus dosanya terhadap perbuatannya yang sudah lalu. Tetapi Tiong San Seng tidak membenarkan dugaan He E Tian Siang, sebab alasan He E Tian Siang meskipun benar, tetapi apabila Hwe Aji Suat berlaku berat sebelah, sudah pasti akan menimbulkan geger dari pihak Tuan Rumah. Tiong San Hwi Heng juga beranggapan demikian, sebab Kha Ita I Chio sudah pasti akan segap untuk menjaga Hwe Aji Suat jangan sampai men gila. Pekut Tian Kun dan Pekut I Aisu, yang merupakan orang-orang jahat yang banyak dosanya ketika mendengar Hwe Aji Suat minta secawan arak, lantas memerintahkan Kha Ita I Chao yang membawa sendiri dan mengawasi pertandingan itu. Hwe Aji Suat juga melihat Kha Ita I Chao turun tangan sendiri untuk mengawasi pertandingan itu, ia sedikit pun tidak menghiraukan, ia merebut dua cawan arak dari tangannya, lalu berkata kepada Pekut Sian Chu dan Hong Hoa Chin Jin sambil tersenyum. Silahkan kedua lociampu duduk bersilah terpisah dua tombak jauhnya. Pekut Sian Chu dan Hong Hoa Chin Jin, karena sudah menerima baik usul Hwe Aji Suat yang mengajukan Kher pertandingan, maka terpaksa menurut segala kehendaknya, mereka lalu duduk seperti apa yang diminta olehnya. Hwe Aji Suat lalu berkata sambil tertawa. Kher pertandingan ini, ialah kuminta kepada kedua lociampuwa, supaya masing-masing mengerahkan ilmu Ho Kang sendiri-sendiri untuk menyedot udara dan oleh karena mengingat kedua lociampuwa yang satu adalah Pekut Sian Chu yang namanya sudah sangat kesohor di dalam rimba persilatan dan yang lain adalah Ketua Partai Butong yang juga merupakan seorang tokoh kenamaan dalam rimba persilatan, maka letak kedua cawan itu kupikir kira-kira terpisah satu tombak, supaya semua tokoh rimba persilatan yang datang menyaksikan di sini, dapat menyaksikan pertandingan yang luar biasa dan jarang ada di dalam dunia. Entah bagaimana pikiran kedua lociampuwa apakah jarak satu tombak itu lociampuwa berdua anggap terlalu jauh. Hong Hoat Chin Jin dan Pekut Sian Chu keduanya diam saja, hanya masing-masing menganggukan kepala, mereka dapat menyetujui usul itu. H. W. A. Ji Suat lalu berjalan di tengah-tengah antara mereka berdua, dua cawan itu diletakkan dengan berendeng, kemudian berkata pula kepada Pekut Sian Chu dan Hong Hoat Chin Jin. Silahkan Pekut Sian Chu ciampuwa menghiruparak di cawan sebelah kanan dan Hong Hoat Chin Jin ciampuwa menghiruparak di cawan sebelah kiri. Tanda petik. Belum habis ucapannya K. H. I. Ta. I. Cao mendapat suatu pikiran, ia bertanya kepada H. W. A. Ji Suat. Kedua cawan arak itu bolahkan ditukar tempatnya. H. W. A. Ji Suat tersenyum, dan berkata sambil menganggukan kepala. Arak itu adalah kici yang bunjin sendiri yang membawa, seharusnya tidak ada perbedaan, sudah tentu boleh ditukar tempatnya. Dua orang itu menghirup berbareng atau yang satu lebih dahulu dan yang lain belakangan bertanya pula ke H. I. Ta. I. Cao. H. W. A. Ji Suat pikir sebentar, kemudian menjawab. Jikalau menghirup berbareng susah untuk memberikan keputusan, sebaiknya satu lebih dulu dan yang lain belakangan, hanya yang menghirup lebih dulu, agaknya dirugikan sedikit. Perkut Sian Chu adalah seorang iblis kenamaan sedangkan Hang Hoat Chin Jin juga seorang yang berada tinggi, mendengar itu, keduanya semua tidak takut dirugikan, maka minta menghirup lebih dahulu. H. W. A. Ji Suat lalu ranya sambil bersiul. Dalam pertandingan pertama tadi siapakah yang mendapat kemenangan? Hang Hoat Chin Jin mengakui bahwa dialah yang menang. H. W. A. Ji Suat lalu berkata, Aku sebagai seorang wasit, sudah semestinya kalau memberikan keputusan harus adil. Ketua Partai Butong Pei karena dalam babak pertama sudah mendapat kemenangan lebih dahulu, maka dalam babak kedua ini sudah tentu seharusnya, kalau mendapat sedikit kerugian, biarlah Chin Jin yang menghirup lebih dahulu. Hang Hoat Chin Jin menganggukan kepala menerima baik keputusan itu, ia mengerahkan kekuatan ilmu hian kangnya, hendak menghirup arak dalam cawan yang terpisah setombak jauhnya darinya melalui udara. K. H. I. Ta. I. Chao dan Pekut Sian Chu semua juga menganggap bahwa tindakan H. W. A. Ji Suat itu benar-benar adil, sedikit pun tidak berat sebelah. Hang Hoat Chin Jin setelah mengerahkan kekuatan ilmu hian kangnya, matanya ditujukan kepada cawan besar itu, dengan tiba-tiba ia menyedot arak dalam cawan tersebut, benar saja arak itu bagaikan air mancur melayang tinggi, ke tengah udara dan terus masuk ke dalam mulut Hang Hoat Chin Jin, dalam waktu yang sangat singkat, arak dalam cawan itu sudah tersedot habis. Ilmu yang jarang tampak dalam dunia ini mengagumkan semua penonton dari semua golongan sehingga pada tepuk tangan riu. H. W. A. Ji Suat menunjukkan perasaan kagum lalu ia berkata lagi sambil tersenyum. Ilmu Hain Kang ketua Bu Tong Pei, benar-benar sangat mengagumkan. Sekarang adalah giliran Pekut Sian Chu Lociampu yang harus menghirup habis arak itu. Pekut Sian Chu memiliki latihan sangat mahir di dalam ilmu kekuatan tenaga dalam Dan Hian Kang, oleh karena hendak menebus kekalahannya dalam babak pertama, ia sengaja hendak mempertunjukkan keahliannya, kekuatan tenaganya sudah lama dikerahkan, maka begitu mendengar ucapan H. W. A. Ji Suat, segera dilaksanakan, tampak ia membuka mulut untuk menyedot cawan arak itu bersama isinya, semuanya terbang ke tengah udara. Sejarah kira-kira lima kaki dari permukaan dan arak yang terbang ke tengah udara itu mengeluarkan isinya seperti cawan air mancur arak itu langsung masuk ke dalam mulut Pekut Sian Chu. Setelah isinya kering cawannya dengan sangat aneh sekali melayang turun kembali ke tempat asalnya. Para penonton dari kedua pihak, kembali perdengarkan suara pujian riuh, sedangkan Tiong San Seng tampak menarik nafas dan berkata sambil mengawasi Tiong San Hui Heng. Heng Ji apa kau kata di bawah keadaan demikian, encih wamu mana bisa membela Hang Hoat Chin Jin? Sampai jumpa di video selanjutnya.